Kita akan Apa namanya Mulai Ini karena sudah mulai banyak yang Bergabung Untuk Webinar pada kesempatan Malam hari ini Sungguh menarik ya Webinar kita pada malam hari ini Berjudul Akar Bersama Kekristenan Yang Lahir Dari Rahim Yudaisme Ini kenapa kami Panitia dari Pusat Studi Peradaban dan Perdana Mencipta Widia mengangkat tema ini Sebagai pengantar saja Menarik karena apa Pertama saya sendiri Sebagai pimpinan dari Pusat Studi ini Pernah membaca Salah-salah buku lama Ini waktu saya Studi dulu S1 Kalau tidak salah Ini karangan Hans Buku lama ini Ini tahun sekitar tahun 90an Mungkin kalau yang Bapak ibu saudara saudari Yang berkecimpung di dunia STT Mungkin tidak asing dengan buku ini Ini judulnya hampir sama Dengan tema kita Akar Bersama Ini belajar tentang Iman Kristen Dari dialog Kristen Dan Yahudi Ya ini menarik buku lama Tetapi mempunyai Apa ya Mempunyai arti yang dalam Terkait dialog Kristen Yahudi Ini Saya dulu pernah Apa namanya Melakukan Book review Tentang buku ini Menarik Menarik sekali Dan Tema ini Dipilih Ini hasil diskusi saya Saya juga dengan Ibu Rita Dan juga Tentunya Dengan narasumber kita Yang kedua Yaitu Raf Beni Saya memanggilnya Rabi Beni Karena itu adalah Panggilan akrab saya Dengan beliau Rabi Beni Kita Luar biasa Karena Kita bisa Menghadirkan Seorang Rabi Hadir di tengah-tengah kita Melalui Webinar kita Pada malam hari ini Dan Menarik juga Karena Untuk menghadirkan Seorang Rabi itu Tidak gampang Betul ya Raf ya Raf Ya betul Untuk menghadirkan itu Tidak mudah Banyak restripsinya Ya ini Ya ini Saudara tua kita ini Kita mengundang kakak kita Dan Pada kesempatan Malam ini Banyak hal yang kita Akan belajar bersama Bukan hanya Bapak Ibu Saudara-saudari Peserta yang hadir Tetapi juga Saya selaku Moderator Dan juga Selaku penyelenggara Dari Pusat Studi Peradaban Dan Perdama Mencipta Kita belajar dari Kedua tokoh yang luar biasa ini Dan kita juga Bersyukur pada Kesempatan Malam hari ini Saya juga mengucapkan Selamat datang Kepada Seluruh peserta Yang hadir Karena Yang hadir pada malam hari ini Luar biasa Yang pertama Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Dari kalangan Hamba-hamba Tuhan Micnya mati Mas Yogi Saya juga mengucapkan Terima kasih juga Kepada Mahasiswa Mahasiswi Dari STT Koko Anggur Dan juga STT Sekolah Tinggi Agama Kristen Kasih Anggurah Dan juga Tidak kalah penting juga Para mahasiswa Mahasiswi Yang pernah saya ajar juga Ini dari Universitas Islam Negeri Sarif Bidayatullah Ahlan Wasahlan Terima kasih Dan juga Yang saya hormati juga Para Bapak Ibu Dosen Dari Win Jakarta Prof Media Ya Saya Nul Bahri Kemudian juga Ada Ada Mas Wasil Selamat datang Mas Wasil Assalamualaikum Mas Wasil Assalamualaikum Mas Wasil Dan semua Dari UN Ya Dan juga Ada Prof Adif Terus kemudian Ada Prof Siman Juntang Ini Dari Ugi Jakarta Selamat datang Prof Kalau sudah Bergabung ya Terima kasih Atas kesempatannya Bisa Bergabung Dan kita Bisa Bersama-sama Belajar Terima kasih Juga Kepada Beberapa Aktivis Dari Gusturian Ini ada Mas Ardiansah Mas Ardiansah Sudah hadir Dan juga Rekan-rekan Gusturian Lainnya Ini Mas Ardiansah Pasti Dikenal Oleh Raph Beni Teman Teman Ya Jadi Suatu Pengalaman Yang berharga Rabi Beni Ini Pernah Diundang Juga Rabi Benyamin Mayer Ini Pernah Diundang Bicara Di Tengah-tengah Apa Namanya Para Santri Para Santri Di Pesantren Motivasi Indonesia Di Bawah Asuhan Yain Ini Luar Biasa Saya Juga Pernah Di Situ Juga Terbagi Ilmu Ya Baik Kita Akan Memulai Webinar Kita Pada Kesempatan Malam Hari Ini Dan Sebelum Kita Memulai Kita Akan Membuka Di Dalam Doa Yang Akan Dibuka Oleh Bapak Pendeta Doktor Nathanael Heru Susanto Semoga Pak Kita Akan Mulai Baik Selamat Malam Mari kita Memulai Acara kita Pada malam Hari ini Dengan Doa Mari kita Berdoa Ya Bapak Surgawi Yang Maha Kasih Hari ini Kami Naikkan Syukur Pujian Dan Sembah Kami Karena Anugrah Dan Kemurahan Yang Tak Terbatas Dalam Hidup Kami Angkau Menyertai Panitia Untuk Mempersiapkan Semua Acara Ini Dan Sampai Hari Ini Kami Dapat Memulainya Dan Kami Percaya Bahwa Bapak Surgawi Akan Juga Menyertai Seluruh Ranggaian Acara Yang Kami Adakan Ini Berkati Para Narasumber Dan Semua Peserta Supaya Melaluinya Kami Bapak Memahami Bagaimana Allah Yang Maha Besar Itu Berkarya Di Tengah Tengah Umat Dengan Tidak Terputus Kami Perserah Diri Di Dalam Putramu Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Terima kasih Pak Pendeta Dr. Nathaniel Herus Dusanto Sudah Membuka Webinar Kita Pada Malam Hari Ini Dengan Doa Baik Tidak Berlama-lama Kita Akan Memulai Pemaparan Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Kedua Narasumber Kembali Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Dualan Narasumber Kita Pada Malam Hari Ini Ini Adalah Kajian Akademis Yang Ketiga Bersama Dengan Ibu Rita Dan Untuk Memulai Sebelumnya Saya Akan Memperkenalkan Diri Sosok Narasumber Kita Yang Pertama Adalah Ibu Rita Wah Ini Di Dunia Persilatan Ini Sudah Ternamain Nama Beliau Dunia Apa Youtube Dunia Youtube Ini Followersnya Juga Tidak Main-main Ribuan Baik Ibu Rita Wahyu Mungkin Sebagian Besar Orang Sudah Mengenal Beliau Seorang Pengajar Di Beberapa STT Termasuk Mengajar Di STT Saya Dan Beliau Seorang Penulis Aktif Sudah Menghasilkan Empat Karya Budu Yang Nanti Bapak Ibu Bisa Mencari Di Apa Di Apa Namanya Di Tokopedia Atau Di yang lainnya Ibu Rita Adalah Seorang Penulis XSGC Pesat Untuk Sastra Ibrani Alkitab Dan Beliau Banyak Menulis Juga Beberapa Artikel Artikel Juga Beberapa Jurnal Juga Dan Beliau Saat Ini Adalah Sebagai Dosen Di Biblical Hebrew Studies Di Israel Bible Center Dan Juga Adalah Seorang Anggota Dewan Penasehat Dari Saital Indonesia Dan Juga Christian Institute Of Politik Filosofi And Society Dan Juga Pembicara Di Beberapa Forum Forum Akademisi Dan Juga Saat Ini Beliau Menjadi Dosen Tetap Di STT Ekumene Jakarta Tempatnya Bapak Mendeta Doktor Erastus Sabdono Dan Beliau Adalah Lulusan Dari Israel Institute Of Biblical Studies Dari Fakultas Humanity Di Hebrew University Of Jerusalem Dan Saat Ini Beliau Sedang Menyelesaikan Program Pasca Sajana Di STT Ekumen Jakarta Dan Beliau Juga Adalah Seorang Alumni Dari Israel Bible Center Israel Ini Narasumber Kita Yang Pertama Kemudian Saya akan Memperkenalkan Juga Narasumber Kita Yang Kedua Yaitu Rabi Doktor A Doktor Ini Beliau Kandidat Di Salah Satu Universitas Negeri Di Bandar Lampung Benar Rabi Dr. Benyamin Meyer Kalau Tidak Salah Dikoreksi Rab Ini Lidah Orang Jawa Benar Rab G Kalau Dalam Bahasa Belanda Dibaca H Oh Hebrue Hebrue Iya Iya Ini Lidahnya Masih Lidah Tempe Jadi Begini Dan Beliau Adalah Seorang Pendiri Dari Dan Juga Pimpinan Dari United Indonesian Jewish Community Mulai Dari 2010 Sampai Sekarang Dan Juga Bapak Ibu Bisa Melihat Banyak Sekali Beliau Dan Juga Adalah Ambas Adalah Dari Humanistic Secular Judaism For Indonesia Dari Tahun 2014 Sampai 2014 Dan Banyak Masih Banyak Sekali Dan Kalau Bicara Yahudi Komunitas Yahudi Di Indonesia Beliau Ini Termasuk Bukan Termasuk Mungkin Pertama Sebagai Apa Pemimpin Ya Atau Pendiri Dari Komunitas Yahudi Di Indonesia Yang Jumlahnya Berapa Ya Raphia Kalau Untuk Saat Ini Sebenarnya Komunitas Yahudi Ada On The Ground Beberapa Tapi Ada Dua Rabai Yang Di Training Yang Satu Tidak Kembali Yang Tinggal Di Israel Dan Saya Dari Indonesia Kembali Ke Indonesia Jadi I'm the first Indonesian Rabai Ya Ya Baik Baik Jadi Memang Kalau Untuk Hitungan Masih Banyak Yang Yang Memang Tidak Muncul Di Permukaan Dan Juga Beliau Adalah Seorang Pembicara Di Bebagai Forum Di Baik Itu Di Dalam Negeri Maupun Juga Di Luar Negeri Tapi Tentunya Juga Masih Terkait Tentang Yudaisme Seperti Itu Baik Untuk Mempersingkat Waktu Kita Akan Masuk Ke Pemaparan Tapi Sebelumnya Saya Akan Menyampaikan Beberapa Aturan Yang Perlu Bapak Ibu Ketahui Sebagai Peserta Di Dalam Mengikuti Webinar Kita Pada Malam Hari Ini Yang Pertama Tadi Mohon Maaf Atas Nama Penyelenggara Tadi Sebelumnya Memang Kita Akan Membuka 15 Menit Sebelum Acara Dimulai Tetapi Oleh Karena Kendala Yang Terjadi Pada Saat Persiapan Mohon Maaf Bila Mana Terlambat Kemudian Yang Kedua ID Peserta Dalam Webinar Ini Harus Menggunakan Nama Asli Jadi Dimohon Bapak Ibu Supaya Mempermudah Kami Penyelenggara Untuk Mengontrol Dan Juga Melihat Seluruh Peserta Yang Hadir Mohon Bapak Ibu Menggunakan Nama Asli Sebagaimana Nama Yang Didaftarkan Kepada Penyelenggara Seperti itu Kemudian Yang Ketiga Peserta Yang Mendapatkan Akses Kesum Harus Berpakaian Supan Karena Ini Adalah Forum Kajian Akademis Jadi Bapak Ibu Mohon Untuk Berpakaian Selayaknya Kemudian Berperlihaku Sopan Saat Webinar Dilaksanakan Yang Keempat Peserta Sangat Diharakan Untuk Mematikan Suara Selama Proses Webinar Berlangsung Saya Rasa Ini Standar Umum Jadi Supaya Webinar Ini Dapat Diterlaksana Dengan Baik Dan Kita Satu Sama Lain Juga Tidak Terganggu Kemudian Semua Peserta Yang Menghitung Webinar Melalui Zoom Dapat Mengajukan Pertanyaan Melalui Chat Pada Zoom Dengan Cara Ketik Tanya Lalu Dilanjutkan Dengan Menuliskan Nama Asal Dan Pertanyaannya Secara Ringkas Kami Panitia Akan Membajakan Termasuk Saya Nanti Sebagai Moderator Akan Menyampaikan Kepada Kedua Pembicara Beberapa Pertanyaan Yang Bapak Ibu Saudara Saudari Aju Kemudian Sertifikat Akan Diberikan Bagi Beserta Yang Mengikuti Acara Dari Awal Sampai Berakhir Webinar Ini Pemberian Sertifikat Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Ini Akan Membutuhkan Waktu Kurang Lebih Satu Minggu Dan Sertifikat Akan Dikirim Melalui Dua Cara Yaitu Melalui Email Atau Melalui Whatsapp Yang Bapak Ibu Miliki Kemudian Untuk Tayangan Ulang Webinar Ini Dapat Bapak Ibu Saudara Saudari Saksikan Di Channel Usaha Studi Peradaban Beran Cipta Media Dan Channel Ibu Rita Wahyu Nanti Akan Rekaman Atau Tayangan Ulangnya Nanti Bapak Ibu Bisa Saksikan Di Dua Channel Tersebut Kemudian Yang Terakhir Materi Situs Sarapan Magi Biblikan Ini Khusus Untuk Materi Ibu Rita Dan Untuk Materi Yang Diberikan Oleh Rabi Beni Atau Rabi Benjamin Mayer Nanti Panitia Akan Mengirimkan Melalui Email Atau Melalui Whatsapp Seperti Itu Dalam Bentuk PDF Supaya Tidak Berat Baik Demikian Peraturan Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Kerjasama Dari Seluruh Pesentai Yang Hadir Pada Webinar Pada Malam Hari Ini Demi Terlaksananya Webinar Ini Dengan Baik Tanpa Gantuan Oke Baik Untuk Mempersingkat Waktu Kita Akan Masuk Pemaparan Materi Dan Materi Pertama Saya Minta Dengan Hormat Kepada Pembicara Kita Pertama Yaitu Ibu Rita Wahyu Untuk Waktunya Dipersilahkan Ibu Terima kasih Mas Yogi Selamat Malam Semuanya Kita Akan Segera Mas Yogi Bisa Matikan Share Saya Gantian Yang Share Baik Baik Kita Saya Mau Share Materi Saya Semua Bisa Lihat Ya Oke Kita Mulai Beshem Ha'af Ver Ben Ver Ha'kodes Ha'elohim E'had Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Allah Yang Esa Amin Penting Bagi saya Untuk Menyampaikan Bagi orang-orang Kristen Di Indonesia Untuk Kembali Ke akar Asli Dari Kekristenan Bahwa Kekristenan Itu Berasal Dari Timur Bukan Berasal Dari Barat Walaupun Kita Banyak Sekali Menerima Hal-hal Yang Baik Dari Teolog Barat Yang Memperkenalkan Kristen Ke Indonesia Tetapi Pun demikian Kita harus Mengingat Bahwa akar Kita itu Berasal dari Tanah Suci Israel Dan kita Orang Kristen Yang sudah Terbiasa Dengan Alkitab-alkitab Yang sudah Diterjemahkan Apabila Anda Memiliki Waktu Dan Memiliki Kehausan Untuk Belajar Lebih Dalam Sangat Baik Bagi Kita Untuk Mempelajari Alkitab Dalam Bahasa Asli Ibrani Atau Yunani Memang Belajar Tentang Bahasa Asli Alkitab Itu Bukan Suatu Kemutlakan Tetapi Ibaratnya Itu Begini Apabila Anda Itu Ingin Mendengarkan Indahnya Musik Dari Johan Sebastian Bach Anda Tidak Akan Melihat Indahnya Musik Dari Bach Itu Dari Sebuah Harmonika Indahnya Musik Dari Johan Sebastian Bach Itu Harus Didengarkan Dari Setidaknya Ada Piano Atau Musik Ensemble Atau Bahkan Orkestra Demikian Juga Alkitab Sebagus Bagusnya Alkitab Yang sudah Diterjemah Bahkan Bagaimanapun Disitu Ada Banyak Sekali Lost In Translation Karena Alkitab Dalam Bahasa Asli Ibrani Itu Tidak Hanya Bicara Tentang Kata Tetapi Juga Bicara Tentang Kode Dan Juga Bicara Tentang Ilmu Number Yang ada Di Dalamnya Yaitu Gemateria Dan Bahasa Yang Paling Dekat Dengan Bahasa Ibrani Adalah Chemical Language Yang Dimana Di Dalam Setiap Kata Dalam Bahasa Ibrani Memiliki Kode-kode Tertentu Itulah Kenapa Seorang Ahli Dari Kitab Torah Mereka Disebut Dengan Rabi Karena Mereka Adalah Orang-orang Yang Mendedikasikan Hidupnya Terhadap Satu Naskah Yang Ditulis Dalam Kitab Torah Dan Dimana Naskah Itu Tidak Hanya Bicara Tentang Kata Tetapi Ada Banyak Penggalian Yang Ada Disitu Dan Apabila Anda Memiliki Kesempatan Untuk Belajar Tentang Sastra Ibrani SDT Ikemini Itu Memberikan Satu Program Belajar Torah Mulai Dari Membaca Biblical Hebrew Study Untuk Pemula Jadi Untuk Orang Yang Sama Sekali Buta Huruf Sampai Nanti Dia Bisa Membaca Bahkan Sampai Bisa Mengidentifikasi Yang Mana Itu Kata Benda Kata Kerja Bahkan Sampai Bisa Mempunyai Parsing Dalam Kasus Kasus Yang Sederhana Ini Untuk Elementary Ada 30 Modul Jadi Unit 1 Sampai 30 Anda Bisa Memulainya Kapan Saja Karena Materinya Sudah Direkam Dan Ini Semua Orang Boleh Mengikutinya Secara Gratis Termasuk Teman Muslim Yang Mau Belajar Boleh Ataupun Siapapun Tidak Tidak Hanya Masih Masih Sua STT Yang Boleh Ikut Belajar Di Sini Karena Materinya Juga Dishare Secara Secara Umum Dan Anda Tinggal Masuk Ke Laman Dari EBC Ekumene Bible Course Dan Ini Gratis Jadi Satu Kesempatan Yang Terbuka Bagi Kita Semua Apabila Kita Ingin Mempelajari Alkitab Bahasa Asli Ibrani Kenapa Kita Perlu Memahami Alkitab Bahasa Asli Ibrani Walaupun Banyak Sekali Alkitab Kita Sudah Banyak Diterjemahkan Dan Terjemahannya Memang Sudah Bagus Bagus Termasuk LAI Itu Adalah Satu Terjemahan Yang Cukup Bagus Demikian King James Dan NIV Semua Adalah Deretan Deretan Dari Alkitab Yang Sangat Bagus Sekali Dan Kita Sebagai Orang Kristen Perlu Belajar Alkitab Dengan Sikap Yang Hormat Bahwa Kita Harus Memahami Dan Menyadari Bahwa Yahudi Itu adalah Ibu Kita Sedangkan Ortodoks Katolik Roma Adalah Saudara Saudara Tua Kita Saya Pinjem Dari Ini Kata-katanya Dari Pak Dr. Ruli Kita Jangan Jadi Kristen Yang Maling Kundang Yang Melupakan Ibunya Atau Bahkan Durhaka Terhadap Ibunya Ini Ditulis Dalam Buku Dari Profesor John Degar Yang Dimana Pada Halaman Pertama Dia Menuliskan Kekristenan Itu Bagaikan Anak Yang Durhaka Nah Ini Malim Kundang Yang Tidak Mau Mengakui Orang Tuanya Padahal Akar Kekristenan Adalah Judaisme Tanpa Judaisme Kekristenan Tidak Pernah Ada Jadi Disini Saya Tidak Membahas Tentang Perbedaan Antara Kristen Dan Judaisme Tetapi Saya Mengajak Anda Semua Untuk Melihat Dari Mana Akar Kita Berasal Nah Apabila Kekristenan Itu Tidak Mau Mengakui Akarnya Yang Berasal Dari Judaisme Hal Ini Adalah Penyimpangan Sejarah Yang Paling Ironis Nah Ini Tulisan Dari Profesor John Degar Dan Ini Merupakan Salah Satu Buku Dari John Degar Yang Sangat Bestseller Jadi Jangan Kita Jadi Orang Kristen Yang Malin Gundang Yang Melupakan Ibunya Dan Kita Bersama-sama Berdasarkan Satu Kitab Suci Tanah Ibrani Yang Merupakan Kitab Yang Global Konteks Yahudi Kristen Dan Islam Itu Sama-sama Menghormati Tanah Ibrani Dan Tentu Saja Di Dalamnya Disitu Yang Terpenting Adalah Kitab Torah Dan Kitab Torah Ini Ditulis 3500 Tahun Yang Lalu Dan Kitab Torah Adalah Kitab Suci Yang Pertama Bicara Mengenai Monoteisme Kejadian Satu Ayat Satu Bahwa Alam Semesta Ini Diciptakan Oleh Satu Allah Dan Kalau Anda Memiliki Kesempatan Untuk Menggali Secara Sastra Disitulah Cikal Bakal Dari Monoteisme Kejadian Satu Ayat Satu Nah Dan Kitab Ini Kitab Torah Ini Tidak Tertutup Kepada Orang-orang Israel Atau Yahudi Saja Tetapi Juga Kepada Segenap Orang Kristen Bahkan Kepada Saudara-saudara Kita Muslim Ya Memang Kalangan Yahudi Kristen Dan Islam Itu Memiliki Disagremen Dalam Banyak Hal Ya Baik Dalam Segi Doktrinal Maupun Sejarah Tapi Yahudi Kristen Dan Muslim Itu Bersepakat Kepada Allah Yang Esa Yaitu Allah Yang Disembah Oleh Bapak Abraham Isa Dan Yaakub Dan Allah Bagi Musa Dan Para Nabi-Nabi Yang lainnya Nah Itu tulisan Itu Saya Ambil Dari Bukunya Dari Rabi Rabisak Ini adalah Buku Yang termasuk Buku terbaik Dari Rabisak Saya adalah Penggemar Dari Buku Yang Semua Buku Yang Ditulis Oleh Rabisak Karena Rabisak Adalah Salah Satu Filsuf Modern Yang Sangat Luar Biasa Hampir Semua Buku Dari Rabisak Itu Saya Punyai Dan Saya Baca Dan Sangat Menarik Juga Rabisak Itu Juga Membahas Tentang Perjanjian Barunya Orang Kristen Dan Dalam Salah Satu Bukunya Dalam Buku The Great Partnership Dia Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Seorang Yahudi Dia Tinggal Di Israel Utamanya Di Galilia Dia Hidup Bersama Sama Orang Yahudi Dia Berbicara Sebagai Seorang Yahudi Dia Membaca Alkitab Dengan Bahasa Ibrani Dan Seluruh Kata-katanya Setiap Frasa-frasa Yang Keluar Dari Mulutnya Itu Berasal Dari Konsep Dan Ide Yang Sudah Dipahami Oleh Para Pendengarnya Kala Itu Yaitu Orang-orang Yang Memiliki Latar Belakang Antropologi Budaya Semitik Maka Penting Bagi Kita Orang-orang Kristen Kembali Ke Akarnya Nah Disini Ada Profesor Eli Shorking Eisenberg Dia Adalah Presiden Dari Israel Bible Center Profesor Eli Adalah Seorang Yahudi Tetapi Dia Seorang Beliver Dan Dia Mengatakan Bahwa Setiap Orang Kristen Pun Itu perlu Untuk Mempelajari Basic Dari Bahasa Ibrani Dan Apabila Kita Mendapatkan Pemahaman Itu Kita Akan Dapat Menggali Lebih Banyak Makna-makna Yang Jauh Lebih Dalam Karena Bagaimanapun Seorang Beliver Atau Orang Kristen Itu Merupakan Golongan Yang Memiliki Warisan Yang Sama Bagi Iman Yang Diperoleh Melalui Iman Abraham Yaitu Kita Adalah Semuanya Penyembah Dari Allah Abraham Dan Bahkan Dalam Yohanes 4 Ayat 22 Tuhan Yesus Secara Khusus Itu Bicara Bahwa Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Itu Diambil Dari Kejadian 49 Ayat 10 Yang Dimana Ketika Yaakub Itu Merasa Waktunya Hampir Selesai Dan Dia Harus Meninggalkan Dunia Ini Dia Memberikan Berkat Kepada 12 Putranya Dan Dia Memberikan Berkat Secara Khusus Yaitu Berkat Kerajaan Yang Diberikan Kepada Yehuda Dan Tuhan Yesus Mengingatkan Kepada Perempuan Samaria Di Sini Juga Kepada Para Pendengarnya Bahwa Kita Harus Mengingat Bahwa Ada Akar Yang Perlu Kita Ingat Bahwa Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Kejadian 49 Ayat 10 Dan Ada Satu Lagi Suatu Dasar Filsafat Atau Jalan Hidup Dari Orang Orang Yahudi Yang Perlu Kita Pahami Yaitu Dalivne Mi Ata Omed Ketahuilah Di Hadapan Siapa Engkau Berdiri Nah Ini Ditulis Dalam Salah Satunya Itu Dalam Sevet Musar 16 Ayat 3 Yang Dimana Ini Merupakan Satu Jalan Hidup Yang Harus Diingat Bagi Orang Orang Yahudi Dan Ini Juga Perlu Kita Ingat Sebagai Orang Kristen Bahwa Kita Harus Mengingat Di Hadapan Siapa Kita Itu Berdiri Biasanya Orang Orang Modern Ini Lebih Takut Pada CCTV Bukan Atau Takut Kepada Kamera Nanti Ketahuan Misalnya Seorang Pegawai Dari Kantor Dia Lebih Takut Kepada CCTV Nanti Dilihat Dilihat Kalau Kita Lagi Main Catur Atau Main Game Tetapi Bagi Kita Kita Harus Mengingat Setiap Langkah Kita Itu Ada Di Dalam Pantuan Yang Maha Kuasa Maka Kita Harus Tahu Di Hadapan Siapa Kita Berdiri Bahwa Kita Setiap Langkah Kita Ada Di Dalam Perhatian Dari Tuhan Kita Dan Ketika Tuhan Itu Menyapa Musa Anda Lihat Di Sini Dalam Keluaran Tiga Ayat Enam Tuhan Itu Menyapa Musa Dengan Menyebut Dari Mana Dia Berasal Lagi Ia Berfirman Akulah Allah Ayahmu Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Lalu Musa Menutupi Mukanya Sebab Ia Takut Memandang Allah Fayomer Anohi Elohei Afiha Elohei Abraham Elohei Itzak Elohei Yaakob Payaster Musye Panaf Ki Yare Mehabit El Elohim Anda lihat disini Jadi Di hadapan Tuhan Musa Merasa Takut Untuk Melihat Allah Dan Kata Takut Dalam Bahasa Ibrani Itu Bukan Takut Horor Tetapi Lebih Kepada Takut Secara Hormat Jadi Ketika Kita Di hadapan Allah Kita Harus Takut Di hadapan Dia Dan Memandang Allah Secara Hormat Dan Kata Yare Merupakan Satu Permulaan Hikmat Bahwa Takut Akan Tuhan Dan Mengenal Yang Maha Kudus Adalah Pengertian Jadi Sikap Hormat Dan Takut Akan Allah Ini Menjadi Permulaan Dari Hikmat Dan Hikmat Ini Yang Kita Sebut Dalam Bahasa Kemudian Itu Sebagai Filsafat Dan Filsafat Itu Kita Mengenal Ada Banyak Filsafat Yunani Nanti Kalau Ada Waktu Yang Waktunya Cukup Saya Akan Sedikit Bicara Mengenai Filsafat Yahudi Yang Jauh Lebih Tua Daripada Filsafat Yunani Dan Kita Juga Kalau Memandang Pada Perjanjian Baru Kita Mengenal Seorang Rabi Yahudi Dia Adalah Rasul Paulus Yang Boleh Kita Sebut Atau Saya Lebih Senang Menyebutnya Sebagai Rakshaul Nah Dia Adalah Rasul Paulus Yang Dimana Dia Selalu Mengingat Apa Yaitu Dalivne Ni Atta Omed Yang Dimana Dia Selalu Mengingat Akarnya Dari Mana Aku Adalah Seorang Yahudi Lahir Di Tarsus Di Tanah Kilikia Tapi Dibesarkan Di Kota Ini Dididik Dengan Teliti Di Bawah Pimpinan Gamaliel Dalam Hukum Nenek Moyang Kita Sehingga Aku Menjadi Seorang Yang Giat Bekerja Bagi Allah Sama Seperti Kalian Semua Pada Waktu Nama Paulus Itu Adalah Nama Romawinya Jadi Orang Jamannya Yesus Itu Namanya Bisa Bermacam Macam Karena Ada Setidaknya Empat Bahasa Dalam Jaman Yesus Yaitu Yang Pertama Adalah Bahasa Ibrani Sebagai Bahasa Liturgis Kemudian Bahasa Aram Sebagai Bahasa Sehari Hari Kemudian Ada Bahasa Latin Sebagai Bahasa Administrasi Dan Kemudian Bahasa Yunani Yang Menjadi Lingua Franka Dan Bahasa Kaum Cerdik Pandai Atau Bahasa Perdagangan Nah Jadi Setidaknya Ada Empat Bahasa Itulah Kenapa Nama Nama Kevas Menjadi Petros Atau Nama Shaul Menjadi Polos Atau Saulos Nah Karena Disitu Pada Jamannya Pada Waktu itu Ada Setidaknya Empat Bahasa Yang Berkembang Di Tanah Suci Israel Nah Jelas Sekali Orang Israel Itu Selalu Menunjukkan Dari Mana Dia Berasal Berasal Dari Filsafat Tadi Bahwa Dal Livne Niata Omed Dan Bagi Kita Orang Kristen Saya Sangat Berbeban Bagi Kita Semua Orang Orang Kristen Untuk Mengajak Kita Semua Bahwa Antropologi Budaya Semitik Seharusnya Menjadi Bagian Integral Dari Studi Teologi Pada Setiap STT Di Indonesia Karena Kita Harus Mengingat Yesus Kristus Itu Orang Yahudi Dia Tinggal Di Tanah Suci Israel Di Judea Atau Di Palestina Dia Bukan Lahir Sebagai Orang Bule Eropa Nah Kalau Orang Kristen Di Indonesia Apalagi Kalau Masa Natal Itu Bule Bule Padahal Yesus Tidak Berasal Dari Tempat Yang Pada Bulan Desember Itu Ada Banyak Saljunya Lain Karena Yesus Lahir Di Bethlehem Yang Ada Di Timur Tengah Kita Juga Perlu Mengingat Bahwa Ada Banyak Hal Yang Perlu Kita Gali Dari Ibu Kita Ini Bahwa Mereka Dapat Menerima Suatu Penafsiran Yang Berbeda Beda Walaupun Kitabnya Satu Tetapi Mereka Memiliki Satu Prinsip Yang Namanya Shif'im Panim La Torah Bahwa Torah Itu Bisa Memiliki 70 Wajah Dengan Ayat Yang Sama Bisa Dijabarkan Dengan Berbagai Penjabaran Maupun Tafsir Bahkan Tafsir Yang Sangat Berseberangan Sama Sekali Nah Ini Orang-orang Yahudi Sudah Terbiasa Dengan Tafsir Tafsir Yang Berbeda Dan Mereka Tidak Berantem Gara-gara Tafsir Yang Berbeda Beda Dengan Orang Kristen Sama-sama Pengikut Trinitarian Sama-sama Trinitarian Tapi Mereka Bisa Berantem Berat Ketika Definisi Trinitasnya Berbeda Ada yang Kamu Bukan Trinitas Tapi Kamu Oneness Atau Kamu Modalism Dan Seterusnya Dan Perdebatan Itu Ada Sampai Sekarang Tetapi Anda Lihat Kalau Anda Membaca Kitab-kitab Talmud Anda Bisa Membaca Pendapat Dari Para Rabi Itu Yang Berbeda Beda Dan Anda Menentukan Sendiri Yang Manakah Dari Pendapat Dari Para Rabi Ini Yang Paling Baik Untuk Diri Anda Jadi Mereka Sudah Biasa Itu Yang Namanya Perdebatan Bahkan Perdebatan Yang Paling Sengit Tetapi Di Antara Mereka Nggak Ada Yang Beda Sama Orang Kristen Doktinya Beda Sesat Trinitasnya Jabarannya Berbeda Sesat Saya Harap Kita Semua Tidak Gampang Untuk Menyebutkan Kata Sesat Itu Bagaimanapun Kita Perlu Menghargai Satu Pendapat Dan Apabila Ada Pendapat Yang Paling Nyeleneh Pun Itu Bisa Dibicarakan Tidak Perlu Keluar Kata Sesat Bodoh Goblog Dan Apalagi Kita Banyak Sekali Menggali Dari Ibu Kita Ini Bahwa Ada Satu Pendapat Yang Sangat Bagus Sekali Yang Ditulis Dalam Bhamit Barabah 13 15 Atau Birke Abot 15 Yang Menyatakan Berputar Putarlah Pada Kitab Taurat Karena Segala Urusan Ada Di Dalamnya Jadi Anda Bisa Membaca Satu Ayat Dari Macam Macam Pandangan Dan Macam Macam Segi Dan Bahkan Menerima Banyak Penafsiran Tanpa Memandang Satu Penafsiran Ini Salah Atau Bagaimana Karena Biasakanlah Untuk Memiliki Satu Pendapat Yang Berbeda Dan Kita Bisa Mendiskusikan Disini Dan Sekarang Ijinkan Saya Untuk Bicara Mengenai Filsafat Yahudi Atau Yang Disebut Dalam Bahasa Ibrani Filosofia Yahudit Yang Dimana Disitu Kita Bisa Belajar Banyak Mengenai Art Of Argument Kalau Kalau Anda Membaca Kitab Taurat Itu Banyak Sekali Argumentasi Disitu Musa Bisa Mendebat Allah Abraham Bisa Mendebat Allah Bahkan Ada Satu Bagian Yang Namanya Khuzbah Yang Dimana Abraham Itu Bisa Menghardi Tuhan Berkata Halillah Lecha Itu Bicara Sama Tuhan Mereka Bicara Itu Seperti Dekat Sekali Seperti Kepada Temannya Dan Bahkan Musa Itu Dikatakan Gak Ada Orang Yang Bisa Melihat Muka Dengan Muka Dan Berbicara Seperti Kepada Temannya Hanya Musa Kalau Tuhan Yang Maha Tinggi Bisa Menempatkan Musa Itu Dalam Berdiskusi Itu Seperti Equal Dengan Kenapa Kita Tidak Dapat Menerima Satu Perbedaan Yang Berbeda Dan Bahkan Saya Ingin Membagikan Kepada Anda Filsafat Yahudi Adalah Ilmu Berfikir Yahudi Yang Sangat Tua Dan Kemampuan Olah Nalar Ini Jauh Sudah Ada Sebelum Filsuf Pertama Yunani Kata Kata Ibrani Yang Sepadan Dengan Kata Filosofia Atau Filsafat Ini Adalah Hukmah Dalam Bahasa Ibrani Dan Kita Mendapatkan Kata Bina Ada Banyak Sekali Kata Yang Diserap Dari Bahasa Arab Kedalam Bahasa Indonesia Dan Bahasa Arab Ini Banyak Miripnya Juga Dengan Istilah Istilah Dalam Bahasa Ibrani Karena Bahasa Aram Dan Bahasa Arab Dan Bahasa Ibrani Adalah Sebenarnya Sister Language Dan Kita Juga Perlu Misalnya Ada Banyak Sekali Istilah Istilah Yang Dapat Kita Gali Sebagai Asalnya Itu Berasal Dari Bahasa Ibrani Dan Saya Menulis Sebuah Buku Yaitu Parasyat Noah Yang Salah Satu Babnya Itu Bicara Mengenai Bahasa Idenik Yang Saya Ambil Dari Penelitian Seorang Linguis Dari Israel Yaitu Doktor Isaac Mosesen Dia Seorang Linguis Yang Meneliti Bahwa Semua Bahasa Di Dunia Itu Berasal Dari Idenik Dan Bahasa Idenik Ini Membentuk Suatu Bahasa Ibrani Dan Ini Dia Dapat Membuktikannya Dalam Satu Penelitian Khususus Bahasan Mengenai Itu Saya Bahas Dalam Satu Bahasan Di Buku Saya Yang Terbaru Yaitu Parashat Noah Mengenai Bahasa Idenik Dan Ada Satu Kata Yang Sangat Menarik Anda Tau Kata Skill Bahasa Inggris Itu Berasal Dari Bahasa Ibrani Yaitu Kata Maskil Kata Maskil Ini Berhubungan Dengan Kata Haskalah Kata Haskalah Awalan H Itu Adalah Definite Artikel Coba Itu Dibuang Awalan H Anda Menumbungkan Apa Di Sini Sekalah Berarti Kata Sekolah Itu Berasal Dari Bahasa Ibrani Luar Biasa Bukan Kalau Anda Memandang Seperti Yang Diteliti Oleh Doktor Isaac Mosesen Yang Dimana Dia Mengatakan Bahwa Bahasa Ibrani Adalah Bahasa Ibu Dari Segala Bahasa Yang Ada Di Dunia Ini Yang Dimana Kata Haskalah Ini Berhubungan Dengan Kata Dalam Bahasa Yunani Yaitu Sekolah Dan Itu Membentuk Bahasa Inggris Yang Namanya School Membentuk Bahasa Indonesia Sekolah Jadi Yang Namanya Sekolah Ini Bisa Kita Bayangkan Bahwa Sekolah Itu Asanya Dari Dari Institusi Pendidikan Yahudi Dan Bahkan Kalau kita Bicara Mengenai Filsafat Yunani Filsuf Yunani Yang Pertama Dia Adalah Thales Jadi Nama Besar Filsuf Yunani Dimulai Dari Seorang Yang Bernama Thales Dan Thales Ini Hidup 620 Sampai 546 Masehi Berarti Ini apa Dekat Dengan Pembuangan Kebabel Bukan Nah Ketika Yehuda Itu Kerajaan Yehuda Dibuang Kebabel Itu Anda Sudah Sudah Bisa Membayangkan Pastilah Itu Orang-orang Yahudi Ini Memiliki Satu Kebudayaan Yang Lebih Tua Karena Mereka Adalah Orang-orang Yang Percaya Pada Satu Kitab Yang Namanya Kitab Torah Dan Kitab Torah Itu Ditulis 15 Abad Sebelum Masehi Nah Setelah Thales Yang Merupakan Filsuf Pertama Dari Yunani Ini Barulah Kemudian Muncul Filsuf Filsuf Di Zaman Yang Kemudian Yaitu Ada Anasagoras Ada Pitagoras Ada Senu Ada Sokretis Ada Plato Ada Aristoteles Dan Semuanya Ini Adalah Nama-nama Yang Kemudian Gak Usah Jauh-jauh Dengan Musadeh Kita Bandingkan Dengan Satu Orang Raja Dari Israel Yang Paling Berhikmat Yaitu Salomo Salomo Itu Hidup Abad Kesepuluh Sebelum Masahi Wow Berarti Yang Namanya Hikmat Ini Asalnya Itu Dari Mana Salomo Itu Jauh Lebih Tua Dari Filsuf Pertama Yunani Sales Dan Ini Adalah Satu Cita-cita Saya Agar STT-STT Di Indonesia Sudah Mulai Mengajarkan Satu Mata Kuliah Yang Khususus Yaitu Filsafat Yahudi Karena Kita Itu Aduh Sangat Melupakan Akar Kita Bahkan Kata Filosofia Itu Sudah Dikenal Jauh Sebelum Itu Raja Raja Salomo Raja Raja Yang Paling Berhikmat Dengan Hukmat Dan Tefunah Yang Melebihi Dari Orang-orang Yang Ada Di Dunia Ini Dan Filosofia Ini Sudah Dikenal Oleh Orang-orang Yahudi Dan Dasar Dari Hikmat Itu Adalah Takut Akan Tuhan Ini Ada Dalam Tulisan Salomo Yang Jauh Ada Sebelum Ta'les Tadi Bukan Sekarang Kita Masuk Pada Siapa Itu Moshe Raveni Kenapa Musa Itu Disebut Sebagai Moshe Raveni Seorang Ahli Taurat Disebut Dengan Rabi Anda Bisa Membayangkan Yang Nulis Taurah Itu Siapa Yang Nulis Taurah Itu Adalah Musa Berarti Musa Ini Adalah Rabinya Rabi Nenek Moyangnya Rabi Maka Tidak Bisa Tidak Dia Memiliki Satu Gelar Menjadi Moshe Raveni Atau Musa Rabi Besar Kam Dan Musa Itu Tidak Hanya Sebagai Orang Yang Mengerti Tentang Kitab Saja Tetapi Dia Sebagai Nabi Dia Sebagai Raja Atau Pemimpin Besar Israel Dia Seorang Pemimpin Politik Seorang Panglima Militer Dan Lebih dari Itu Dia Adalah Seorang Cendekiawan Ahli Hukum Yang Memiliki Otoritas Dan Peran Yang Sangat Penting Dalam Sejarah Bani Israel Maka Tidak Bisa Tidak Musa Itu Menjadi Seorang Guru Besar Bahkan Musa Itu Disebut Musa Rabbenu Rabban Shilhol Hanefi Musa Rabi Besar Kami Guru Besar Bagi Seluruh Para Nabi Dan Kalau Musa Itu Hidup 15 Abad Sebelum Masehi Dan Thales Itu Baru Muncul 6 Abad Sebelum Masehi Maka Betullah Apa Yang Ditulis Oleh Vilo Dari Alexandria Dalam Bukunya Yang Berjudul The Life Of Moses Bahwa Dia Memandang Bahwa Musa Adalah Seorang Filsuf Yang Terbesar Sepanjang Jaman Nah Dengan Demikian Vilo Dari Alexandria Mengakui Keunggulan Musa Di antara Semua Filsuf Dari Golongan Hellenistik Bukan Kalau Kita Lihat Timeline Dari Ilmu Filsafat Yang Diakui Oleh Dunia Barat Dunia Barat Ini Sangat Tidak Adil Kepada Filsafat Yang Sebenarnya Mulanya Dari Israel Dari Orang-orang Yahudi Kuno Anda Lihat Disini Bahwa Ilmu Filsafat Dimulai Dari Mana Dimulai Dari Tales Padahal Vilo Mengatakan Bahwa Musa Adalah Filsuf Terbesar Sepanjang Yaman Dan Dia Sudah Exist 15 Abad Sebelum Masih Sedangkan Ilmu Filsafat Disini Baru Diakui Pada Abad Ke-6 Sebelum Masih Nah Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Sangat Tidak Adil Untuk Memandang Bahwa Filsafat Yahudi Adalah Sesungguhnya Satu Ilmu Yang Perlu Kita Akui Sebagai Ilmu Dasar Dari Segala Hikmat Yang Telah Ada Bukan Yang Berasal Dari Musa Dadi Dan Seterusnya Dan Anda Nanti Bisa Membaca Dari Tales Ini Ada Muncul Konfusi Ya Atau Konfusius Kemudian Disini Ada Sidarta Gautama Abad Kelima Sebelum Masih Dan Seterusnya Barulah Kemudian Ada Plato Ada Aristoteles Seno Dan Petulimus Dan Seterusnya Dan Inilah Yang Diakui Dalam Keilmuan Filsafat Dunia Yang Tidak Memasukkan Filsafat Yahudi Sebagai Akar Dari Sesungguhnya Akar Dari Segala Filsafat Ini Dan Sesungguhnya Berasal Dari Seorang Filsuf Juga Yaitu Filo Dari Alexandria Ada Standar Yang Tidak Adil Bada Alkitab Alkitab Itu Sering Dianggap Tidak Dianggap Sebagai Catatan Sejarah Alkitab Dianggap Sebatas Buku Iman Padahal Alkitab Itu Juga Merupakan Catatan Sejarah Dan bahkan Salinan-salinannya itu bisa kita buktikan Termasuk dengan penemuan yang terbesar itu pada tahun 1947 Yang Bisa dapat kita Jadikan acuan bahwa Alkitab yang kita pegang hari ini Itu tidak berubah Dan apa yang ditemukan Setidaknya misalnya yang terbesar itu adalah The Great Isaiah Scroll Itu isinya Sangat sama dengan apa yang kita pegang hari ini Dan bahkan juga perjanjian baru Nah naskah perjanjian baru bahasa asli Salinannya itu ada 5.700 Kemudian ada 20.000 Atau 25.000 naskah kuno Dalam terjemahan awal Dalam bahasa Syria Koptik Latin Ibrani Dan lain-lain Nah ada juga ini Seorang yang bernama Elias Hatter Kapan-kapan Kalau diberi kesempatan Mas Yogi Saya ingin bicara mengenai satu orang ini Yang banyak dirupakan orang Kristen Indonesia Yaitu yang bernama Elias Hatter Nah Ada standar yang sangat tidak adil pada Alkitab kita Baik itu perjanjian lama Tanah Ibrani Atau perjanjian baru Banyak Ahli itu percaya begitu saja ucapan Sokretis Ucapan Plato Ucapan Aristoteles Ucapan kisah-kisah dari Julius Caesar Tanpa perlu adanya kritik sejarah Historical criticism Kritik salinan Textual criticism Atau kritik bentuk Form criticism Seperti yang diterapkan pada Alkitab Saya tanya Ada berapa sih salinan dari Salinan asli dari Sokretis Plato dan Aristoteles Tidak akan lebih dari 10 Sedangkan salinan-salinan Alkitab kita Itu ada ribuan Tapi toh Ada standar yang tidak adil diterapkan pada Alkitab kita Yang menganggap itu sekedar buku iman Tidak Alkitab kita itu adalah dasar dari hikmat Dasar dari ilmu filsafat Yang itu kita lupakan Misalnya satu Saya memberikan satu contoh saja Seperti yang diucapkan Thales di sini Dia ucapannya yang sangat terkenal Filsuf pertama Yunani ini adalah Semuanya telah dibuat dari air Nah itu ucapan Thales yang sangat terkenal Dan kalau kita Berita Yun Sebu 10 menit lagi Oke Terima kasih diingatkan Tadi memang saya ingin diingatkan Kalau tidak diingatkan saya bisa Kepanjangan gitu ya Nah Apa yang diucapkan Thales itu Adalah sesuatu yang sama Seperti yang diucapkan oleh Rasul Petrus Yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 5 Bumi berasal dari air dan oleh air Nah apakah Petrus ini Mendasarkan ayatnya dari ucapan Thales Yang 6 abad sebelum masa itu Ternyata tidak Apa yang dituliskan oleh Petrus ini Ada dasar pesatnya Jadi orang Yahudi itu membaca Alkitab itu Dengan 4 tahap Pesat Remes Deras Dan Sod Nah pesat ini adalah Pembacaan Alkitab secara harfiah Nah apabila dia Apabila seseorang mengeluarkan Tesis misalnya seperti ini Ini adalah sebuah tesis dari Rasul Petrus Bumi berasal dari air dan oleh air Nah kalau Anda cari Di perjanjian lama dalam bahasa terjemahan Yang bahasa terjemahan terbaik Sekalipun Anda tidak akan menemukan Jawabannya Kapan Tuhan menciptakan air? Saya tanya Di ayat mana? Kalau Anda Mengambil hanya membaca dari Alkitab terjemahan Anda tidak akan mendapatkan jawabannya Anda harus membaca Alkitab Dalam bahasa asli Ibrani Tulisan dari seorang filsuf terbesar Sepanjang zaman Yaitu tulisan dari Moshe Raffinu Yaitu di mana? Yaitu di Kejadian 1 ayat 1 Anda lihat di sini Kejadian 1 ayat 2 Itu langsung mengatakan Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap kulitam menutupi samudera raya Tehom Dan roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Nah di sini sudah ada air Nah pertanyaannya Kapan Tuhan itu menciptakan air? Nah pertanyaan ini tidak akan ada jawabannya Kecuali Anda membaca naskah ini dalam bahasa asli Ibrani Dan itulah yang menjadi dasar dari tesisnya Rasul Petrus yang mengatakan Bumi berasal dari air dan oleh air Nah tesis ini tidak berdasarkan dari omongan dari Thales tadi Yang mengatakan everything is made from water Bukan Tetapi berdasarkan dari kitab Torah sendiri Yang ditulis oleh Moshe Raffinu Dimana dasar dari 2 Petrus 3 ayat 5 itu Yaitu dari kejadian 1 ayat 1 Yang kalau kita baca dalam bahasa Indonesia Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bahasa Indonesia Nah ngerti? Mana? Mana ada menciptakan air? Nggak ada Demikian juga dalam bahasa Inggris terbaik Misalnya King James In the beginning God created the heaven and earth Nggak ada Kapan Tuhan menciptakan air? Tetapi kalau Anda membaca ini Dalam kode-kode yang ditulis oleh Moshe Raffinu Jadi ini bukan sekedar naskah Ini ada banyak kodenya disini Anda lihat disini ada kata Syam Mayim Kata Syam Mayim itu bisa dipenggal Nah ada banyak kode disini Salah satunya Kalau Anda memenggal kata Syam Mayim ini Berarti ada kata Syam dan Mayim Maka kalau kita membaca dalam penggalan ini Kita membacanya sebagai demikian Bereshit bara Elohim et ha Syam Mayim P-et-ha-ret Nah Syam itu artinya disana Kemudian Mayim itu artinya air Jadi bisa kita terjemahkan secara alternatif terjemahannya itu begini Pada mulanya Allah menciptakan Syam disana Ada air Setelah itu barulah dia menciptakan bumi Wow Jadi inilah dasar dari tesisnya Rasul Petrus Yang mendasarkan 2 Petrus 3 ayat 5 tadi Justru berasal dari kitab pertama dari Torah Bukan dari Thales yang baru ada 6 abad sebelum Masehi Nah inilah keindahan salah satu keindahan Yang dapat Anda gali ketika kita membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani Untuk itu orang-orang Kristen Jangan mencukupkan diri hanya dari membaca Alkitab terjemahan Kita harus menggali sedalam-dalamnya Atau mendapatkan wawasan seluas-luasnya Dan menikmati keindahan dari tulisan Moshe Ravino Demikian Mas Yogi Pemaparan saya Saya serahkan selanjutnya untuk Mas Yogi sebagai moderator Masih ada sedikit waktu Bu Rita? Enggak apa-apa Nanti kalau saya teruskan nanti ini makin panjang Baik Kita langsung masuk ke pemaparan kedua oleh Rabi Benyamin Meyer Untuk waktu dipersilakan Raf Ya Tudah Rabah Ibu Rita Yassir Khoaf Untuk presentasinya Saya melihat Tudah Rabah Begian besar yang sudah disajikan oleh Ibu Rita Itu sudah mencakup apa yang saya ingin sampaikan Tudah Rabah Apa perlu Pak-Pak Anitia kita menutup seminarnya dengan mengucapkan Bapak Malah Karena Ibu Rita telah menyelesaikan semua seminar Partiri seminar saya Oke baik Saya akan menyampaikan beberapa hal yang ringan saja Mengenai kehidupan Yahudi Bisa Pak Menteri Yogi untuk bisa Mohon maaf Raf Suara bisa diperbesar Ya baik Kedengeran suara saya Ya Agak pelan Pak Agak kencang sedikit Pak Seperti Ibu Rita tadi jelas Ya baik-baik Pak silakan ditampilkan presentasi saya Pak Oh baik-baik Yang saya akan sharingkan di bagian saya ini adalah tentang kehidupan Yahudi Yang terdiri daripada dua bagian Yaitu iman dan tradisi Pak yang sedang presentasi ini sebenarnya bukan hanya seorang rabi Tapi seorang copy trader ya Pak Jadi seorang marketing itu kalau ngomong nggak bisa sebentar Tolong diingatkan kalau saya tahu lama Memang tentang apa yang saya sampaikan ini tidak akan bisa ditemukan di dalam Apa Di dalam milis-milis atau Youtube Karena memang kehidupan Yahudi di Indonesia itu sangat eksklusif dan tertutup Apalagi sejak tahun 2019 saya mendapatkan warning itu tidak terlalu banyak ekspos pada publik Karena ada masalah Selalu masalah Yahudi dikaitkan dengan Itu konflik di Palestina Kita nggak bahas itu Karena itu sudah berbeda lagi Berbeda lagi pembahasannya Yang saya mau sharingkan ini adalah mengenai iman dan tradisi Yahudi Oke lanjut Pak Maaf Pak Kurang keras sedikit lagi Pak Baik Oke Terima kasih Silahkan lanjut Pak Next Pak Permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang-orang Yahudi di Indonesia adalah paranoid Kurang begitu mau terbuka dengan orang lain Karena ada permasalah antisemit yang begitu kuat Permasalahan antisemit ini sebenarnya sudah cukup lama Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana kebencian terhadap Yahudi Yang tidak begitu punya alasan jelas Begitu nyata Silahkan datang ke musim holocaust Terutama yang di Yerusalem Jadi memang semenjak mulai ada di Eropa itu Segala slogan-slogan propaganda anti-Yahudi telah disampaikan Terutama di dalam buku Martin Luther Tahun 1335 Tentang on Jew and their lives Itu sangat menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya itu Tidak pantas Bagi seorang teolog yang begitu menghina Yahudi Tidak beda dengan kotoran Dia mengatakan bahwa Dari bangsa-bangsa seluruh dunia ini Tidak ada bangsa yang lebih menerita Yang paling menerita adalah bahasa Yahudi itu Menunjukkan bahwa Tuhan mereka sudah tidak bersama mereka lagi Dan mereka bukan lagi bangsa pilihan Saya sebagai keluarga Generasi kedua daripada holocaust Orang-orang keluarga yang di holocaust Yang ada di Rotterdam Ya, tiga keluarga saya diangkat Hanya opa saya masih hidup Karena dia ada di Indonesia Bekerja sebuah Queen Melmena Tapi tidak lupa ketika Jepang datang Walaupun dia sudah menyembunyikan intes Yahudinya Akhirnya tetap diangkat Dan menjadi kawanan perang Di kamp labor force di Hiroshima Dan itu sangat menyakitkan untuk mendiskusikan Mengenai menjadi Yahudi Karena kebencian pada Yahudi itu begitu kuat Sehingga tolong betul-betul disembunyikan Sampai akhirnya sebelum bapak saya meninggal Dia menceritakan tentang segala sesuatu tahun 2000 Dan itu membuat Tahun 2005 membuat perjalanan saya kembali Kepada agama Yahudi Saya dilahirkan dari Bapak Islam dan Ibu Yahudi sekuler Tapi saya juga studi di seminari Kristen Sama seperti Bapak dan Ibu Kebanyakan di dalam ruang ini Oke Yang kedua Masalah yang sedang dihadapi itu adalah Tentang kemunculan Mesianik Judaism Saya tidak perlukan Mesianik Judaism yang di Israel Dengan di Amerika Kalau orang-orang Yahudi Yang percaya Yesus di Israel Itu mereka tidak mengubah agamanya Karena Yesus adalah orang Yahudi Dan dia komik kepada tradisi Yahudi Mereka tidak berubah Tentang tradisinya Mereka mungkin bisa muncul di gereja Karena untuk menciarkan sesuatu Kepada umat-umat Kristen Yang adalah Gentile Tapi untuk yang di Indonesia Saya mengamati Orang-orang yang menamakan diri Mesianik Judaism Begitu saya kalkulasikan Itu 90% itu bukan turunan Yahudi Dan saya tidak tahu kenapa mereka Seperti sangat anti dengan gereja Dan terlebih mereka juga anti dengan orang Judaism Jadi mereka tidak begitu suka Pada orang Yahudi mereka anggap Mereka orang-orang yang tidak menerima Yesus Yang menyalibkan Yesus Dan kayaknya kita dianggap musuh Ini merupakan termasalahan yang Fenomena yang terjadi di Indonesia Tapi buat saya tidak masalah Silahkan kamu jalan Cuman saya perhatikan Kalau pada waktu saya belajar di teologi Kristen Aku belajar tentang teologi kontekstual Bahwa sebenarnya teologi kontekstual itu mencoba Untuk membuat Injil itu begitu mudah Diterima oleh bangsa-bangsa Sementara gereja lagi sibuk Dengan teologi kontekstual Tiba-tiba ada muncul satu kelompok Yang mengatakan kembali kepada akar Ibrani Kepada gereja mula-mula Tapi mereka tidak mempelajari dari sektor Judaism Bahwa hal-hal itu dilarang Yang misalnya penggunaan alat-alat sembahyang Yahudi Nanti kita teruskan saja Tadi Ibu Rita menceritakan tentang masalah figur Yesus Mengenai figur Yesus ini cukup menarik Bagi saya sebagai anak Yahudi Belajar tentang figur Yesus Akhirnya itu membawa saya kepada agama Daripada Yesus itu sendiri Seorang dipanggil rabai Saya tidak tahu dia rabi dari mana Katanya dia rabi parisi Belum ada buktinya Tapi orang-orang memanggil dia rabai Suatu rabai yang sangat spektakuler Yang membuat sesuatu kerobosan baru Pada komunitas rabi yang korup pada saat itu Sehingga seorang rabi yang melakukan belusukan Langsung mengunjungi jiwa-jiwa Menyakur jiwa Dan dengan nama Tuhan Kuasa yang ada di diri dia Dia membagikan Tindakan-tindakan kasih Dengan kesembuhan ilahi Dan menjama orang-orang yang berdosa Tentu saja metode ini Tidak disukai dengan rabi-rabi lain Jadi wajarlah kalau ada jealousy Di antara mereka Nah Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia Itu dikatakan Kodbah itu Dikatakan pada Yesus Kepada orang-orang Yahudi Orang Yahudi itu memang mempunyai panggilan Untuk melakukan dua hal Yaitu disebut dengan Orlegoim Terang bagi bangsa-bangsa Yaitu bahwa orang Yahudi Menjadi masyarakat komunitas Cinta kasih Untuk menyatakan kasih Dan hukum kepada dunia Itu tentang Orlegoim Saya juga melihat Suratan Petrus Kamulah bangsa terpilih Imam Matrajani Bangsa yang kudus Kematpunyian Allah Untuk memberitakan perbuatan yang besar Yang telah menganggil engkau Dari gelap pada terang yang ajaib Kata-kata itu disampaikan oleh Paulus Kepada orang-orang Yahudi Dari diaspora yang sedang berkumpul Dan itu dibagi-bagikan kepada Jemaat-jemaat mereka-mereka yang ada tersebar Kata-kata tentang menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Menjadi bangsa yang kudus Hanya bisa dimengerti oleh orang Yahudi Konsepnya itu Yahudi ini memang Bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan Untuk menerima Torah Kabalah itu menyatakan bahwa Torah itu Sudah dibagikan kepada bangsa-bangsa Dicoba ditawarkan kepada bangsa-bangsa Siapa yang menerima Torah Dan akhirnya yang menerima adalah orang Yahudi Bangsa-bangsa Israel Jadi ada satu joke yang lucu Saya jangan terlalu tegang Ketika Tuhan itu menawarkan Torah Kepada bangsa Israel Bangsa-bangsa Israel bertanya Bayar gak? Jawabnya, oh gak bayar, gratis Kalau gratis saya mau Itu joke-nya aja ya Tapi intinya Bangsa Israel itu yang menerima Torah Jadi karena Torah ini adalah Diberikan kepada bangsa Israel Jadi hanya bangsa Israel yang bisa Mengerti Torah dan bisa menjelaskan dengan benar Oke Jadi kalau untuk mempelajari figur Yesus Tidak akan luput daripada Untuk mempelajari bagaimana Yesus hidup Mulai dari dia dilahirkan Baby name, the tubrit Mila Di sunat Kemudian umur 12 tahun Dia melakukan bar miswa di bayi suci Itu semua harus dipelajari Jadi saya melihat satu buku yang cukup menarik Sebenarnya ada dua buku Yang pertama buku itu adalah Dari Rabi Semulai Botea Judulnya Kosir Yesus Walaupun dia ada mengkritisi Mengenai penyaliban Yesus Dan karya penebusannya Tapi Semulai Botea itu Sama seperti Rabi Sek Jonathan Sek Rabi Jonathan Sek adalah Rabi Dari modern ortodok yang saya kagumin Baru saja meninggal tahun ini Dan saya melihat Rabi yang kedua Yang berbicara tentang Rabi ortodok Yang banyak berbicara mengenai Yesus Itu adalah Rabi tertua di Australia Namanya Rabi David Kralik Begitu dia bisa menjelaskan dengan detail Walaupun dia bukan Kristen Dan dia tidak percaya Injil Tapi dia begitu mengagumi figur ini Dan menjelaskan pada saya di rumahnya Saya kaget loh Rabi bisa membahaskan secara kabalah Yang mengatakan Yesus Aku dan Bapak adalah satu Dengan penjelasan kabalah yang begitu dalam Oke lanjut Yang pertama saya akan secara kilas Dua hal yang dimiliki oleh orang Yahudi Yang pertama adalah iman Yang kedua adalah tradisi Iman Yahudi itu memang dirumuskan Di dalam tiga prinsip iman Yahudi Oleh Rabi Ben Moshe Ben Maimon Atau Maimonai Jadi Rabi ini Sama seperti orang Kristen juga Dia merumuskan di dalam pengakuan iman Rasuli Kenapa ini harus dirumuskan Iman ini Karena begitu banyak Apa namanya Pendapat-pendapat Sehingga mereka harus Merumuskan sesuatu Dan rumusan iman Prinsip iman Yahudi Ini sangat berguna Karena dalam tenangan Yahudi Nggak semua orang itu Seperti Bapak dan Ibu Orang teolog Ada orang-orang yang buta huruf Yang tidak bisa baca Torah Ada orang-orang yang Yang memang pendidikan rendah Sehingga dengan mereka berpegang Pada tiga belas prinsip iman Yahudi Mereka sudah berpegang Pada iman Yahudi Jadi ada juga mungkin Kebingungan mengenai Suku perintah Tuhan Suku perintah Tuhan itu adalah Miniatur daripada Tepat Torah Kita lihat ya Mengenai tiga belas ini Tentang kepercayaan pada Sang Tepat yang sempurna Yang kedua Tuhan itu Apalut dan tidak ditandingi Tuhan itu bukan material Dan tidak dipengaruhi waktu Ruang Tuhan itu sekal Lalu menyembah Tuhan secara eksklusif Direct ya Direct channel Kita lihat Tuhan Tuhan berkomunikasi Pada manusia Melalui nubuatan Pewahuan Musa adalah guru utama Moshe Rabeni Yang itu Sang guru agung Buat kami Torah itu ilahi Torah itu kekal Everlasting Jadi Torah itu Selalu bisa menjawab Semua Permasalahan setiap jaman Tuhan mahatau Dan Providence Memelihara Ada pahala dan hukuman Kami percaya Kami percaya akan Kedatangan Mesias Dan jaman-jaman Mesianik Jaman kemulihan Buat bukan hanya Yahudi Tapi buat semua orang Dan kepercayaan akan Kebangkitan orang mati Pada jaman Mesianik Silahkan lanjut Pak Mengenai Jewish life ini Sebenarnya ada banyak Tapi saya mengambil Yang pokok saja Empat saja Orang Yahudi itu Sangat percaya Tentang supremasi Torah Yang kedua Dia menjaga tiga hal Ini dua hal Tapi yang ketiga ini Menyimpulkan semuanya Shomer Artinya menjaga Shomer sabat Shomer kasut Sabat Menjaga sabat Lalu menjaga kasut Tingkat daripada Dietari Hukum daripada makanan Dietari lau Lalu Shomer mispot Menjaga 613 Perintah Tuhan Lalu nanti ada sedikit Sukur Mengenai Benda-benda Yahudi Saya menampilkan tiga saja Tentang mezuzah Jadi benda ini Tempel di pintu Yang kedua Tentang kalit Pakaian Yahudi Yang ketiga Tentang teh vilin Ada Benda yang dipakai Di dahi dan di tangan Lalu kekuatan Yang terakhir adalah Kekuatan Mengapa anak-anak Yahudi Itu begitu kuat Saya berbicara Mengenai anak Yahudi Yang religis Jadi ada Karena sekarang ini Sudah banyak berkembang Ada orang sudah Nggak jalani lagi Tradisi Mereka itu pasti lemah Yang pertama Tentang supremasi Torah Itu yang foto di bawah Itu istri saya Lagi buka sahabat Kemarin Lagi buka sahabat Saya foto begitu Selesai Rasa saya matikan Tapi saya Lanjut Pak Yang nilai lain Tentang Bagian kedua ini Nggak usah saya bahas Nanti bisa diambil Silahkan bisa dilihat Dan sebenarnya dari Bukunya Donin dan Dosi Supermasi Torah Lanjutnya Pak Mengapa Torah itu Sangat begitu Utama dalam orang Yahudi Baik Yahudi yang religis Dan sekuler Jadi selama ini Ada satu Kecendurungan manusia Tidak menyukai hukum Manusia nggak suka hukum Dia katakan hukum itu Seperti membatasi Kejelasan seseorang Dan saya Waktu itu Lagi duduk Tiba-tiba Ada seorang pendeta Dekati saya Pak Bapak ini Apa namanya Hidup di bawah Torah Berarti Bapak di bawah putih Saya langsung Sedih Bapak Master Teologi Tapi kalau ngomong gitu Saya sangat kecewa Lagi saya tahu guru Bapak Kemudian saya aduin aja Kepada gurunya Gurunya siapa Profesor Stanley Hid Dia adalah guru Abologetika saya Yang almarhum Yang pendiri Daripada Sekolah Tinggi Al-Fifat Kiranus Saya begitu mencintai Profesor ini Karena memang Hanya profesor ini Yang begitu mengerti Profesor Hid adalah Seorang Perluan Yahudi Dan seorang Kristen Jadi cukup menarik Saya dengan Profesor Hid Saya adukan ini Lalu dikatakan Gak bisa Orang Kristen itu Tidak membatalkan Torah Tidak abandon Abandon artinya Meng-ignore Torah Mereka itu harus menghayati Mempelajari secara dalam Saya bersyukur Ada orang seperti Ibu Rita Yang begitu dalam Sampai kepada masalah Apa Juis literaturnya Pada teksnya Analisis teksnya Dan saya sangat bangga Dengan orang-orang seperti begini Torah bagi orang Yahudi Itu sebenarnya panduan Satu instruksi Jadi Kitab Torah itu kan Selama ini Itu adalah lima kitab Muslah ya Kita bilang kumas Kitab kejadian Sampai kitab pulangan Kualitas Jemakan Dan Basunisya Nah Di dalam Apa Di dalam Kitabnya Yahudi Torah itu menempatkan Tempat yang Spesifik Itu kitab yang pertama Lima kitab pertama Sebenarnya kitab Yahudi itu Adalah Sebenarnya Tanah Tanah itu Terdiri Singkatan daripada Kata Yaitu Torah Lima kitab Musa Nefiim Kitab para Nabi Yaitu Fim Yaitu tulisan Syed Seperti Jadi tanah itu Diterjemahkan Dalam Bahasa Diterjemahkan oleh Kristus Sebagai perjanjian lama Itu agak sedikit Offended Buat kami Ya Offending Kenapa Karena Torah itu Seterusaha itu Pemberian kepada Tuhan Yang sangat sempurna Jadi kita Nggak Seperti Membutuhkan Kitab lain Dan Nanti saya akan Bahas Mengenai ini Tema daripada Tanah ini Ada tiga Yaitu Tentang Penciptaan Tuhan Yang kedua Tentang Penebusan Redemption Yaitu Pembebasan Anak-anak Israel Dari perbudakan Mesir Yang ketiga Tentang Pewahyuan Yaitu Tuhan memberikan Ketak-ketapan Yaitu Mispot Sebagai Blueprint Atau Bagaimana Seorang Yerudi Atau Manusia Memiliki Standar Perlaku Apa yang harus Dapatkan Dalam dunia Yang Memperkuat Model Ketataan Mereka Saya akan Sedikit Jabarkan Tentang Dua pendapat Mengenai Torah ini Bagi orang Yahudi Torah itu Adalah Suatu Hadiang Perindah Jadi Seperti Saya Gak Tau Mungkin Ada yang Belum Pernah Pacaran Tapi Kalau Saya Dengan Burita Dengan Pak Yogi Pasti Pernah Pacaran Saya Masih Menyimpan Surat Tinta Istri Saya Kami Pacaran 6 Tahun Masih Saya Simpan Sekarang Di Lemari Besi Tidak Rusak Jadi Kata-kata Itu Begitu Indah Torah itu Bagaikan Surat Cinta Suatu Pemberian Tuhan Yang Sempurna Kepada Suatu Bangsa 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 Pilihannya Bangsa Israel Jadi Everything Tentang Bahasa Israel Itu Apa yang Harus Terlaku Silahkan Lanjut Dulu Pak Jadi Yang Foto Itu Yang Di Dalam Ini Adalah Foto Saya Bongkar Ini Siapa Foto Foto Ini Yang Di Atas Itu Adalah Raja Daripada Sentani Pangeran Daripada Seorang Raja Di Sentani Yang Sebelahnya Itu Adalah Anak Dari Dari Salah Satu Kalau Dikatakan Tangan Kanannya Raja Mereka Adalah Orang Orang Sentani Yang Memeluk Agama Yahudi Sudah Proses Konferensi Lengkap Dengan Alasan Dia Melihat Bahwa Sejarah Daripada Suku Sentani Orang Suku Israel Yang Terhilang Dan Ini Dilakukan Dengan Interview Panjang Dan Rabai Mengconfirm Ini Ada Tiga Rabai Yang Mengconfirm Ini Dan Torah Ini Saya Bawa Sana Dan Mereka Dengan Bangga Mengangkat Panduan Hidup Mereka Torah Torah Jadi Saya Senter Foto Ini Kalau Yang Di Bawa Itu Mose Itu Ada Nama Belanda Bapak Yang Orang Noah Itu Adalah Torah Scroll Askenazi Bentuknya Dia Panjang Kalau Yang Di Atas Torah Scroll Separdik Berasal dari Afrika Kemudian Dibawa Ke Israel Dan Kemudian Datang ke Indonesia Tahun 2011 Torah Yang Dipunyai Oleh Komunitas Kami Itu Punya Saya Pribadi Torah Ada Di Belakang Ada Di Dalam Aron Hakodes Dan Lemari Nah Yang Di Bawah Itu Komunitas Jakarta Mereka Ada Sinagog Dan Itu Tidak Diketahui Underground Silahkan Lanjut Dulu Yang Selanjutnya Yang Di Bawah Itu Adalah Seorang Ibu Pemimpin Daripada Komunitas Yahudi Di Papua Namanya Ibu Arela Asalnya Dia Seorang Pendeta GKI Dia Banyak Gali Lalu Dia Mencari Jawaban Akhirnya Bertemu Dengan Saya Cukup Lama Prosesnya Karena Memang Susah Berbicara Dengan Seorang Ibu Yang Sangat Keras Kalau Saya Berbicara Ibu Pendeta Atau General Caranya Kasar Dengan Jumaat Kita Itu Adalah Ibu Ingat Kalau Kita Lepas Belakang Dari Pertiloy Kristal Kita Harus Pastoral Pastoral Mengemong Jiwa Itu Karena Orang Itu Kadang Kadang Tidak Mudah Seorang Untuk Menjadi Pertahui Sama Tuhan Yang Saya Menarik Ibu Sangat Kuat Jadi Torah Itu Ada Dua Torah Yang Ketulis Sebikab Dan Torah Yang Lisan Yang Disebut CBA Torah Peralisan Itu Adalah Talmud Diskusi-diskusi Rabi Dalam Talmud Yang Untuk Menjelaskan Tolak Tulisan Ijinkan Saya Mencerning Gambar Yang Ada Di Ruang Kerja Saya Ya Yang Ini Adalah Babylonia Talmud 30 Buku Ini Bukan Baru Ya Saya Beli Harganya Bisa Beli Mobil Baru Lalu Yang Ini Adalah Rashi Dan Ini Zohar Kalau Belum Umur 40 Tahun Jangan Baca Selain Saya Punya Punya Buku-buku Lain Yang Di Atas Ini Masuk Tanya Yang Biasa Untuk Orang Kasidik Tanya Agak Sikit Rasis Jadi Tahun Ini Schedule Saya Adalah Untuk Studi Babylonia Talmud Di Bawah Rabi Israel Dan Mengambil Sertifikasi Pemotongan Hewan Sekita Saya Sudah Belajar Menurabi Israel Tapi Saya Perlu Dihabisin Nah Jadi Apa itu Torah Bagi Israel Tahun 2007 Saya Masuk Kelas Di Satu SDP Di Bandung Namanya Kelas Perjanjian Lama Dan Saya Mempunyai Seorang Guru Yang Menjadi Sahabat Baik Saya Saya Sebut Namanya Yaitu Doktor Samin Sitohang M.GIF Dia Sajana Hukum Aslinya Dan Kemudian Dia Masuk Seminari Diambil M.GIF Kemudian M.TH Dia Ngajar Saya Dan Akhirnya Dia Doktor Dan Teman Baik Saya Ini Meninggal Sekitar Dua Tahun Lalu Karena Kecelakaan Di Medan Jadi Samin Sitohang Ini Seorang Sangat Mengagumi Israel Dalam Pelajaran Pengantar Perjanjian Lama Itu Si Samin Ini Menceritakan Secara Israel Dan Apa Itu Torah Bagi Bangsa Israel Jadi Torah Bagi Bangsa Israel Itu Itu Adalah Suatu Panduan Buat Suatu Peradaban Bangsa Israel Jadi Bangsa Israel Yang Kemudian Sekarang Berkembang Menjadi Orang Orang Yahudi Itu Bukan Saja Komunitas Religius Tapi Adalah Komunitas Peradaban Civilization Peradaban Disitu Ada Apa Si Samin Seto Menggunakan Bahasa Yang Digunakan Dalam Hukum Ideologi Politik Ekonomi Sosial Dan Budaya Ankau Jadi Bisa Bayangkan Seorang Israel Ini Dengan Torah Itu Dia Punya Panduan Pertama Mereka Punya Bahasa Mengapa Bahasa Ibrani Itu Menjadi Bahasa Yang Dipakai Di Semua Sinagok Dunia Karena Itu Identitas Bangsa Mereka Bahasa Israel Kami Punya Bahasa Ibrani Jadi Di Tengah Itu Adalah Scroll Torah Di Dalam Belakang Ini Yang Itu Berasal Dari Yemen Huruk Ibrani Dan Saya Menemukan Ketika Saya Ke Jepang Di Satu Sinagok Konservatif Begitu Saya Buka Torah Saya Lihat Toranya Seperti Itu Mereka Punya Bahasa Lalu Sebagai Bangsa Sesara Politik Mereka Punya Logonya Punya Benderanya Mereka Punya Aturan Politik Ada Di Situ Aturan Kenegra Ada Di Situ Yaitu Negara Teokrasi Mereka Punya Tatanan Ibadah Orang Yahudi Tetanan Ibadahnya Berlaku Meskipun Ada Pergeseran Karena Bayasusi Tidak Ada Lagi Sehingga Sentralisasi Tradisi Yahudi Ibadahnya Bukan Lagi Kepada Yerusalem Pada Bayasusi Tapi Sentralisasinya Tersebar Kepada Sinagok Sinagok Lalu Kita Lihat Mereka Punya Tarian Punya Dance Mereka Punya Lifestyle Sendiri Lifestyle Ini Nanti Saya Bahas Jadi Secara Singkat Tora Itu Memimpin Mereka Untuk Mempunyai Dua Hal Yaitu Bangsa Yang Religius Dan Bangsa Yang Beradab Kalau Kita Lihat Apa Kontribusi Daripada Tora Ini Tora Ini Kepada Dunia Jadi Kristen Eropa Itu Sangat Memegang Yang Sebut Sepuluh Perintah Tuhan Yang Sebenarnya Merupakan Miniatur Daripada Tora Tora Ini Ada 613 Perintah Dan Perintah Itu 613 Perintah Menjabarkan Atur Apa Perintah Yang Positif Dan Perintah Negatif Perintah Positif 365 Perintah Negatif 248 Tapi Dalam Perintah Itu Dibagi Juga Ada 200 Perintah Untuk Imam Dan Ada Perintah Untuk Laki Dan Perempuan Sudah Beda Lagi Jadi Tidak Semua Orang Yahudi Harus Lakukan 613 Untuk Bangsa Bangsa Maka Tora Itu Diberikan Pada Bangsa Bangsa Dengan Tujuh Hukum Noh Dan Kepercayaan Bahwa Setiap Bangsa-bangsa Nonihaudi Menjalankan Minimal Tujuh Hukum Noh Ini Dia Akan Mendapat Jaminan Pada Kehidupan Yang Akan Datang Lanjut Pak Nah Ini Tentang Silahkan Lanjut Pak Yogi Pak Yogi Tentang Tujuh Hukum Noh Jangan Menyangka Tuhan Jangan Ujab Tuhan Jangan Membunuh Jangan Melakukan Hubungan Sesual Yang Tidak Patut Jangan Mencuri Jangan Memakan Daging Dari Binatang Yang Hidup Mas Hidup Lalu Membentuk Sistem Hukum Pengadilan Adil Itu Tujuh Hukum Yang Hargi Jangan Jadi Torah Itu Adalah Bagi Bangsa Israel Dijabarkan 613 Perintah Bagi Bangsa Masa Tujuh Hukum Lanjut Pertanyaan Refleksi Jadi Kalau Kita Lihat Teman Teman Saya Bertanya Mengenai Tentang Torah Kenapa Orang Israel Begitu Sangat Memperhatikan Untuk Melaksanakan Hukum Torah Jawaban Yang Pertama Adalah Jawaban Itu Akan Diberikan Dijawad Dengan Pertanyaan Apakah Perintah Atau Hukum Torah Yang Dibuat Tuhan Itu Dibuat Di Luar Kemampuan Manusia Ini Enggak Usah Dibahas Nanti Kalau Ada Tanyaan Tentang Iman Ini Saya Enggak Juga Enggak Jawab Ya Mungkin Ibu Rita Yang Yang Kedua Apakah Perintah Atau Kuntura Itu Bertujuan Untuk Menjebak Manusia Dan Kegagalan Dosa Kata-kata Jebak Ini Terus Sesuatu Yang Mungkin Saya Agak Traumatik Tiba-tiba Kok Saya Kasih Gambar Tiba-tiba Kekus Ini Kalau Karena Saya Seorang Pesokonsul Saya Kasih Jawaban Apa Yang Keluar Dalam Pikiran Seseorang Baik Itu Dalam Bahasa Verbal Dalam Bahasa Tubuh Atau Termasuk Arsikaya Seperti Ini Itu Karena Ada Sesuatu Di Dalam Alam Bawah Sadarnya Jadi Di Pabrik Saya Ini Di kantor Saya Ada Diserang Dengan Tikus Dia Hajar Mesin Saya Dia Hajar Kantor Saya Jadi Saya Pakai Jebakan Saya Ngatakan Gini Tuhan Tuhan Tidak Memberi Kantor Itu Bisa Lakukan Itu Bukan Iman Yang Saya Punya Itu Bukan Tuhan Yang Saya Kenal Lalu Apakah Dengan Tuhan Membuat Torah Kemudian Tuhan Melakukan Kesalahan Sehingga Harus Membuat Revisi Saya Mempunyai Pendeta Yang Saya Kagumin Ini Sudah Tahun 90-an Beliau Kotbah Saya Sangat Mencintai Dan Hubungan Saya Dengan Pendeta Ini Sangat Baik Dia Mengatakan Begini Ya Memang Kita Kita Tidak Kata Pendeta Tidak Lagi Perikat Dan Hukum Hukum Tentang Makanan Imam 11 Tetapi Kata Pendeta Kalau Tuhan Buat Hukum Ini Pasti Ada Maksudnya Nah Kebetulan Yang Denger Ini Bukan Jemaat Bangsa Bangsa Yang Denger Ini Anak Yahudi Susah Hati Saya Kok Tuhan Membuat Satu Hukum Yang Bagi Bangsa Yahudi Itu Nggak Saya Laksanakan Jadi Khasrut Ini Merupakan Standar Daripada Orang Benih Israel Atau Orang Yahudi Mereka Punya Makanan Sendiri Mereka Punya Pola Makan Sendiri Pola Khasrut Sendiri Lalu Kita Lihat Kenapa Kok Apa Namanya Ada Kata Kata Di Dalam Perjanjian Baru Sebenarnya Saya Nggak Boleh Tapi Karena Ini Akademi Kristen Mostly Saya Minta Maaf Buat Teman Muslim Tapi Teman Muslim Ini Yang Dalam Acara Ini Ada Orang Yang Mau Belajar Terbuka Ini Terus Menjadi Sesuatu Yang Mengganggu Saya Mengatakan Bahwa Paulus Mengatakan Bahwa Orat Sepurna Tidak Membatalkan Bahkan Memenuhinya Atau Apa Yang Diperintahkan Dilakukan Begitu Juga Yesus Mengangatkan Hal Yang Sama Lalu Ada Kata Kata Seperti Gini Kamu Menyembuhkan Museseta Menyembuhkan Dengan Namaku Aku Tidak Kenal Kau Begitu Kamu Yang Melakukan Kejahatan Jadi Kata Kata Itu Saya Mencoba Analisa Saya Nggak Akan Menganalisa Seperti Ibu Rita Saya Menangkapnya Itu Orang Yang Melanggar Hukum Torah Orang-orang Misioner Ini Kadang-kadang Bertanya Kepada Orang-orang Rabi Yahudi Dia bertanya Misioner Kristen Pak Kalau Yesus Nanti Yang datang Mesias Itu Yahudi Adalah Yesus Gimana Terus Rabinya Menjawab Begini Kalau Ternyata Yang datang Itu Adalah Bukan Orang Kristen Tapi Orang Yahudi Kamu Gimana Kita Nggak Akan Lanjut Dengan Disini Mentor Saya Guru Saya Guru Apoli Kekes Adalah Prof. Kekes Mengatakan Bahwa Orang Kristen Perlu Menghayati Tentang Hukum Torah Dan Tradisi Yahudi Meskipun Mereka Tidak Wajib Untuk Melakukan Tradisi 316 Perintahnya Apalagi Sekarang Ini kan Baisuti Nggak Ada Aturan 200 Aturan Sudah Nggak Dipakut Sudah Nggak Dilaksanakan Kita Nggak Boleh Ngelakarkan Satu Aturan Keimaman Di Luar daripada Baesufi. Yang kedua, bahwa keselamatan orang Yahudi itu pemilihan. Dan tidak ada yang bisa membatalkan. Silahkan lanjut, Pak. Lanjut, Pak Yogi. Tradisi Yahudi yang kedua setelah supremasi daripada Torah yaitu adalah tiga somer. Minimal dua somer, yaitu somer sabat, dan somer kasut. Dan itu somer misfat merupakan suatu rangkuman somer sabat, somer kasut, dan misfat yang lain. Sabat itu adalah hari perhentian. Hari ketujuh bagi orang-orang Yahudi. Memang ini akan menjadi masalah karena sabat bagi orang Yahudi bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Kita tidak akan diskusi tentang perbedaan di sini. Sabat, ada dua hal yang dirayakan. dalam sabat orang Yahudi. Yang pertama, penciptaan alam semesta. Dan bahwa hari ketujuh mereka tidak harus bekerja. Karena Tuhan telah memberikan double porsi kepada orang Yahudi pada hari kenal. Dan kerja itu hanya lagi, intinya dalam kehidupan orang manusia ini Tuhan sudah memberkati kita semua. Tugasnya manusia adalah mengambil berkat itu dengan bekerja. Jadi everything has already provided by Hashem, by God. Tinggal kita mengambilnya. Itu dirayakan pada waktu sabat. Jadi pada waktu sabat itu ada 39 larangan yang tidak boleh dilakukan bagi orang Yahudi. Sabat yang kedua bagi orang Yahudi adalah layakan kebebasan Israel dari perbudakan Mesir. oleh karena itu mengapa? Sahabat itu dimulai dengan Eret Shabat. Ibadah Shabat dalam Sinago dan dilanjutkan pada ibadah Shabat di keluarga. Dan itu menggunakan dua lilin dan dua roti kepang Shabat yang disebut dan kalah. Ini saya, yang di bawah itu adalah roti kepang istri saya kemarin. Kalau yang di atas itu adalah roti kepang. Kepangnya itu tiga kepang ya. Sedangkan yang di bawah itu dua kepang. Jadi itu kepangan itu menunjukkan kepada 12 suku Israel. Ada dua. Untuk lilin, dua. Kenapa ada dua? Karena sabat itu adalah untuk zakor, mengingat. Yang kedua untuk memelihara atau menjaga. Zamor besakor. Lagu sabat yang saya sukai adalah lagu Lek Hadodi. Jadi, zamor besakor. Sabat bukan hanya harus ingat, tapi harus jaga. Jadi ada penjaga sabat. Sabat ini mempunyai pengaruh besar pada keluarga Yahudi. Spiritualitas dan edukasi keluarga Yahudi. Kenapa? Karena mereka menggunakan meja makan sebagai altar. Jadi pada waktu Eret Shabbat itu, suami memberkati istri. Dengan berkat woman of failure. Nah, itu kalau enggak salah, di dalam Masmur 31. Kemudian, ayah dengan menggunakan jubah ibadahnya. Ini ada tali udung jubah. Itu memberkati anak-anak. Dengan berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bekhim Manashe. Untuk laki-laki. Kiranya Tuhan, Tuhan Hashem memberkati engkau seperti Efraim dan Manashe. Efraim dan Manashe itu adalah anak daripada Yosef. Anak daripada Yosef yang dilahirkan di Mesir. Dan enggak ada orang Yahudinya. Kalau istrinya anak itu, itu masih ada turunan daripada Yaakub. Ada ceritanya. Dilahirkan di tempat tidak ada sinago, tidak ada rati, jemada ayah dan ibu. Tapi anak itu dibesarkan sebagai Yahudi. Kemudian untuk berkat anak-anak, Yesnik Elohim ke Sarah Rikarayel Deleha. Kiranya engkau Tuhan akan menghasilkan menjadikan engkau seperti Sarah Rikarayel dan Deha. Baru ditutup dengan Birkat Kohanim, Birkat Imamat, Yibarekeka Adon Abis Berekha, Yair Adon Abis Berekha, Yair Adon Abis Berekha, Isa Adon Abis Berekha, Biasa Adon Abis Berekha, Birkat Shalom. Dan itu dilakukan setiap Jumat malam. Itu ada foto di bawah. Ini sebenarnya Pesah, tapi di kombinasi sahabat. Istri saya, seorang latar belakang, tadinya adalah latar belakang Kong Kucu yang kemudian jadi wanita Pantai Kosta. Saya menikahi dia karena dia sangat menjaga madesti, kesopanan. Walaupun saya ada keluarga yang bebas, aku mencari seorang wanita yang salah. Dan saya menemukan dia. Istri saya itu memilih untuk mengikut saya karena melihat ibadah ini dan mengalami ibadah ini. Baru pertama kali dalam hidupnya seorang laki-laki yang nggak bisa diatur ini, pertama dia lihat saya berdoa sebagai Yahudi tahun 2007. Kemudian tahun 2009 saya mulai menggunakan pakaian ibadah ini yang dari Israel. Sekarang saya masih jaga. Dia kaget kok kenapa seorang laki-laki yang sudah diatur ini tiba-tiba berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia melihat satu, merasakan suatu sekinah, suatu energi yang sangat damai, sangat kuat. Karena saya sedang menutupin seluruh tubuh saya, bagian dari kepala sampai belakang. Nanti kita akan cerita tentang ini. Kemudian saya memberkati, menaruh kepala saya, dan saya menaruh ujung jumbai doa saya ke kepala istri saya. Dan saya memberikan doa. Dia kaget. belum pernah seumur hidup menikah lebih dari 30 tahun, eh sorry, menikah lebih dari 20 tahun, hampir 20 tahun waktu itu ya, masih berdasarkan tahun. Laki-laki yang badung ini mendoakan istrinya. Dan dia menikmati. Melihat seorang laki-laki itu ketika bertemu dengan Tuhannya, mempunyai hubungan pribadi, dia menjadi imam buat keluarga. Orang-orang non-Yahudi itu hanya bisa merayakan sabat untuk memperingati tentang penciptaan langit dan bumi dan hari ketujuh berhenti. Mereka tidak punya kewajiban untuk merayakan tentang kebebasan Israel dari Korea Mesir pada waktu sabat. Ini 39 larangan tentang sabat. Kita nggak akan bahas terlalu panjang, karena ini hanya untuk orang Yahudi. Lanjut, silakan. Yang kedua adalah, apa yang betul-betul dijaga adalah, pertama tadi standar mengenai sabat. Lifestyle-nya tentang sabat. Yang kedua tentang kasut. Kasut itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Ibrani, yaitu kasher, artinya cocok dan layak dikonsumsi. Atau dalam bahasa Inggrisnya, fit for human body. Jadi kalau bicara tentang hukum kasut atau daya terilau, itu berisi set aturan yang berhubungan dengan makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi orang Yahudi, dan bagaimana makanan itu diproses untuk disajikan. Jadi perintah kasut ini ada dalam Imaman 11. itu merupakan perintah. Saya suka kalau ngomong sama orang Advent. Orang Advent ini kadang-kadang gini, eh, kenapa lo nggak makan babi? Ini Rabi ini kadang-kadang juga suka cari gara-gara. Gara kalau bahasa Manado. Kenapa kamu nggak makan babi? Lo itu diperintahkan Tuhan di Imaman 11. Wah, akhirnya si Rabi ini minum kopi depan dia. Tuh, kok kamu minum kopi? Itu dilarang. Bilang gini, coba tunjukin di dalam kitab Taurat bahwa kopi dilarang. Kalau misalnya dilarang, saya berhenti. Ini nakalnya saya. Jadi intinya orang Yahudi apa yang diperintahkan adalah bertugas untuk menjelaskanakannya dengan tidak banyak tanya. Dalam parasa hari ini, saya membahas tentang Tukat. Tukat adalah perintah superrasional. Tuhan itu kadang-kadang memberikan perintah itu ada tiga jenis. Yang pertama itu adalah hukim. Hukim itu adalah perintah yang nggak logis, tapi itu karena diperintahkan, maka manusia itu melakukan karena ketaatan. Jadi perintah itu misalnya contohnya kalau dalam pakaian ibadah, tidak boleh mencampur dari wall, mencampur wall dengan linen. Yang kedua, mencampur daging dengan susu. Jangan tanya kenapa, karena ini hukum, hukum melaksanakan. Orang Yahudi yang begitu mendalami tentang menggali tentang hal ini, dia tahu bahwa andai katapun manusia itu berusaha untuk mencari tahu kenapa itu boleh, kenapa itu nggak boleh. Manusia tidak akan bisa memahami Tuhan secara penuh. Itu alasannya hukum diberikan untuk dilakukan, bukan untuk dipertanyakan. Yang kedua adalah edot. Satu hukum yang misalnya tentang pelihara sahabat. Ingat dan pelihara sahabat. Tentang pesa, aturan-aturan yang bersifat suatu tradisi perintah yang untuk mengingat suatu kejadian. Yang ketiga adalah mispatin, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama. Menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berusaha, dan seterusnya. Jadi, imamah 11 itu masuk dalam level ini. Lakukan perintah ini, ini yang boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan. Meskipun nanti pada waktu akhirnya ada suatu penelitian, oh, ini nggak boleh dimakan karena binatang ini mengandung ini, ini, ini. Itu penelitian terakhir. Tapi intinya ini adalah, imamah 11 adalah merupakan suatu perintah. Yang kedua, buat orang-orang yang baru, baru mulai menerapkan ini, mereka membutuhkan rabi supervisi, rabi mentor yang mensupervisi. Jadi, di sinagog itu kita punya dapur. Di rumah juga, orang yang sedang belajar judai semua, ada dapur. Dapur supervisi oleh rabi. Lihat, daging yang dipilih, kemudian proses pemotongan, memang itu hanya beberapa orang. Mohon maaf, waktunya 3 menit lagi ya, Rok? Ya, baik-baik-baik. Proses pemotongan itu adalah untuk, apa namanya, memastikan, motongnya itu nggak sampai menyakiti binatang, maka lihat pisau di bawah, itu adalah pisau yang sangat rata, bukan lukuk. Lalu ada proses soaking, mencuci daging itu dengan air, sampai air itu tidak berwarna merah, dan kemudian mempenggaraman, dan kemudian casering. Jadi, rabi mentor itu mensupervisi ini, sampai dapurnya itu disupervisi, tentang pemilihan perataan masaknya, dan mana harus dipisahkan. Lanjut, Pak. Somewhere misfort, ya tadi saya sudah menceritakan tentang dua misfort, itu misfort untuk bangsa-bangsa, tujuh hukum, dan misfort untuk bangsa Yahudi, 613 misfort. Nah, ini terus terang banyak dibahas dalam diskusi-diskusi Torah. Jadi, itu untuk kenapa? Kalau kita lihat, di dalam Yahudi itu ada fungsi sinagog, sebagai rumah doa, rumah pertemuan, dan rumah untuk suri Torah. Sinagog itu saya lihat, dimana-mana saya kunjungi, di luar negeri itu sangat ribut, karena itu rumah pertemuan. Saya mengintroduisikan sebagai penutup, adalah tentang benda-benda Yahudi. Yang pertama adalah talit, silakan Pak, benda Yahudi, talit, tevilim, dan mezuzah. Talit ini, ya, adalah, sebenarnya garmen biasa, tapi yang paling penting adalah, ujungnya ini. Ada peristiwa-peristiwa, dimana perempuan pendaraan 12 tahun, memegang ujungnya, dan orang-orang berlomba-lomba, untuk menjama, untuk jumbai doa Yesus. Dan ini dibuat oleh orang-orang religius, ya, tidak boleh sembarangan beli, karena di Tokopedia pun ada orang yang memalsukan, membuat imin, mengatakan kosher. Jadi, ini, simpulnya itu dibuat, menuju pada angka 613. Mengapa? Talit tidak boleh digunakan buat non-Yahudi. Karena ini berkaitan dengan hukum Yahudi, yaitu 613. Dan kemudian Tevilin, isinya adalah Shema Israel. Isinya adalah seperti begini, Pak. Ini adalah scroll yang ada pada Mezuzah. Tanah yang dipasang di pintu. Ini yang baru. Dan ini yang scroll yang, saya punya koleksi scroll kuno dari Yerusalem. Ini yang sudah dipasang di pintu-pintu rumah di Yerusalem. Isinya Shema Israel, hukum yang terutama. Kalau ditanya, hukum yang terutama itu apa? Bukan kasihlah Tuhan dan kasih selama. Yang pertama adalah, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Esad. Dengarlah Israel, Tuhan itu adalah Esad. Dan orang Yahudi memakai tanda itu di tangan, seperti gambar itu, sebelah kiri, dan di kepala. Artinya apa? Pertama kali, mereka lakukan adalah mengikat tangan dulu. Bahwa perintah Tuhan untuk mengingat, memperkatakan ini berulang-ulang, itu harus dilakukan dulu, baru kemudian dipikirkan. Benishma, nah seh benishma. Saya lakukan dan saya mendengar. Yaitu benda-benda ini sangat berpengaruh pada pendidikan di dalam rumah. Karena misport ini kebanyakan itu dilakukan dalam rumah. Gambar ini adalah gambar bagaimana pemasangan ini sudah saya tunjukkan, bagaimana feeling digunakan pada komunitas saya. Saya rasa ini sampai di sini dulu, nanti yang hal lain bisa di, bisa di, kita bahas dan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Rabi Benyamin Mayer. Kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Ini sudah banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak Ibu peserta ini. Nanti dipersilahkan untuk dua narasumber untuk memberikan tanggapan atau jawaban. yang pertama ini dari, sebentar. Ini dari saudara David Samuel, dari Surabaya. Pertanyaannya adalah, ini ditunjukkan, tidak ditunjukkan ke ini ya, mungkin kedua narasumber boleh menjawab. Apakah Israel saat ini berbeda dengan Israel pada masa perjanjian lama dan perjanjian baru? Terus, apakah Israel yang sekarang itu adalah Israel yang sekuler? Pertanyaannya ini yang poin pertama ini, apakah Israel yang saat ini berbeda dengan Israel dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Ini saya bacakan beberapa dulu ya, Furita dan juga Rabi Benyamin. Nanti bisa dijawab. Kemudian, ini dari saudara Restu Silitunga, dari Tangra. Apakah kata selamat, di dalam Efesus 2, Sozo, Sozo, Efesus 2, ayat 8, sama maknanya dengan kata selamat, dalam Filipi 2, ayat 12, atau Soteria. Dalam Filipi 2, ayat 12. Terima kasih. Ini untuk Purita dia juga. Baik, dipersilahkan kepada Ibu Rita untuk menjawab, dan juga Rabi Benyamin, dan pertanyaan dari saudara David Samuel, dari Surabaya. saya dulu ya. Tahun 2013, saya bertemu dengan salah satu pensiunan intelijen Israel. Ini saya di Yerusalem. lalu dalam diskusi itu cukup menarik, saya ikut konsumensi, what you know, progressive Judaism seluruh dunia, itu berbicara mengenai genetik orang Israel. Jadi, dari semenjak zamannya Moshe, sebenarnya, genetik daripada Bani Israel itu sudah mix. Karena saya mau ingatkan, ketika mereka keluar dari Israel, dari Mesir, menuju ke Gunung Sinai, itu yang keluar itu hanya sepertiga, daripada orang Yahudi yang ada di Mesir. Jadi, kira-kira 3 juta orang. Tetapi, di antara mereka itu ada istri mereka yang non-Yahudi, dan kedua ada para Buddha. Jadi, saya mau ingatkan Moshe sendiri, istrinya adalah Zipporah, itu anak daripada pendeta Midian, yang merupakan penasihat daripada Firaun. Jadi, bangsa-bangsa yang ini sudah mulai mix secara genetik, dan kemudian mereka berdiri di depan Gunung Sinai, dan mereka menerima Torah. Jadi, kalau di situ kita lihat bahwa yang ada terima Torah itu, yang kemudian menjadi bangsa Israel, dan kemudian menjadi bangsa Yahudi setelah pemisahan Israel, itu sudah secara genetik sudah mix. Dan kemudian, semenjak pembuangan Babylonia, kita lihat orang-orang Israel ini, mereka dibuang ke Tanah Arab, di Persia. Dan nggak heran kalau mereka itu intermarriage dengan orang-orang Arab. Tetapi, kenapa mereka tetap jadi Yahudi? Karena mereka mempertahankan iman dengan tradisi Yahudi. Dan kemudian, orang-orang yang mix dengan Arab ini disebut dengan misrahi, mereka wajahnya kalau sekilas nggak beda dengan orang Arab, hanya ada perbedaan tertentu, dan hanya orang Yahudi yang tahu. Dan kemudian setelah penghancuran bayi suci, mulai terjadi diaspora orang-orang Yahudi, yaitu mereka ke Spanyol dengan Portugis. Makanya disebut kelompok Sephardic, karena mereka ada intermarriage dengan Spanyol dengan Portugis. Sephardic adalah Spanyol dan Portugis. Dan kemudian diaspora tetap berlanjut menuju ke Eropa, dan kebanyakan ke Eropa Timur. Eropa Timur mulai kelompok namanya Askenazi. Yang saya cukup menarik dalam webinar yang lalu, berbicara mengenai Yahudi-Sepanyol, karena orang-orang Yahudi-Sepanyol itu sudah banyak, hampir semua diusir dari Spanyol karena masalah pindah agama itu. Jadi akhirnya muncul lagi satu kelompok Judaisme di Spanyol, dan mostly mereka tidak bergenetik Spanyol yang diteluarkan ini. Tetapi mereka Yahudi. Kenapa mereka Yahudi? Saya datang ke Sinagok, saya selalu mencari ke Habat. Habat itu mostly banyak, apalagi di Vietnam. Saya banyak di Vietnam. Itu orang-orang Yahudi Israel. Dan saya lihat banyak Askenazi di sana. Saya kaget, orang dipanggil untuk Torah Alia, untuk panggil Torah pembacaan Torah. Beraka pertama, itu adalah dari Kohen dulu. Baru kedua Lewi, baru kurunan Israel. Dari Kohen ini dipanggil Ariel Kohen. Saya kaget. Kohen itu adalah orang kurunan Aaron, Imam. Saya ngebayangin mereka itu adalah wajahnya yang timur tengah banget. Karena Ibrahim dengan Arab kan tidak beda sebenarnya. Saya kira begitu. Tapi saya kaget melihat rambunnya kuning mata biru. Mulai saya bertanya, ini gimana bisa Kohen? Kalau Kohen itu tidak boleh intermarit. Dia bilang gini, dipanggil Kohen karena mereka, karena dia mempunyai sejarah Kohen dalam keluarganya. Dan pada waktu Torah Alia, maka dipanggil untuk menghormati keluarganya. Jadi betul bahwa Israel sekarang ini adalah se-Israel diaspora. Mereka sudah berada di bangsa-masa. Secara kabalah, ini bukan kesalahan. Memang orang Israel, benih Israel harus diserahkan ke seluruh dunia untuk menjadi berkat bagi bangsa-masa. Jadi dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, dari Purita. Monggo, Bu. Baik. Untuk yang disampaikan oleh Rafbeni, saya sangat setuju. Bahwa kita itu sering berpikir bahwa Yahudi itu sangat tertutup. Tapi sebenarnya mereka itu cukup terbuka yang dimana ada orang-orang yang di luar Israel itu bisa menjadi Israel dengan cara menjadi proselit. Dan orang-orang proselit ini juga dibahas pada kita perjanjian baru. Misalnya dalam kisah 2 ayat 10, di situ juga ada tulisan mengenai proselit. Kisah 6 ayat 5, 13 ayat 43, itu juga banyak sekali bicara tentang proselit yang dimana bangsa-bangsa itu bisa menjadi orang Israel karena mereka menyembah ala Israel. Demikian itu juga terjadi pada nenek moyangnya Yesus Kristus yang menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Anda tahu siapa itu Ruth? Ruth itu berasal dari Moab. Israel yang dicangkokkan atau itu yang istilah dari perjanjian baru dari tulisan dari Rabi Shaul bahwa ada orang dari bangsa lain yang masuk untuk menjadi Israel secara keimanannya. dan itu diterima. Jadi artinya di sini Israel juga menerima bangsa-bangsa dan apabila mereka telah mengikuti tata cara sesuai yang dikatakan oleh Raf Beni tadi, ya mereka sudah menjadi Israel. Adanya Askenasi, kita akan tahu siapa itu Askenas. Askenas itu adalah salah satu putra dari Yafet, bukan? Dan Yafet kita tahu dia itu menurunkan bangsa-bangsa yang tinggal di Eropa yang berkulit putih itu, kan? Berarti ada Yaudi putih, Yaudi Askenas. Dan itu menjadi Israel. Dan mereka pun kemudian memiliki keinginan yang sama untuk beraliah. Dan itu salah satunya tokoh yang dari Yaudi Askenasi itu datang ke Eretz. Misalnya Eliezer ben Yehuda dan yang lain-lain. Yang kemudian mereka menerikan pemukiman-pemukiman Yahudi, misalnya kibuts. Kibuts Begania itu adalah kibuts yang pertama. Dan mereka menginginkan terjadinya satu kembali negara Israel yang berdaulat. Dan itu sudah dimulai pada awal dari tahun 1900-an. Dan baru mereka bisa menjadi negara yang berdaulat pada tahun 1948. Jadi memang sepertinya mereka bercampur. Tetapi saya melihat apa yang terjadi pada perjanjian lama. Yang di mana orang Israel itu juga menerima bangsa-bangsa. Demikian juga Israel modern. Walaupun mereka sekarang ini bukan negara yang teokrasi. Tetapi negara yang sekuler. Tetapi mungkin dari situlah nanti Israel dipulihkan. Demikian, Mas Yaudi. Pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, Bu Rita. Tentang situlah. Mengenai kata selamat, sozo. Kata sozo itu adalah bahasa Yunani. Yang adalah artinya aku menyelamatkan. Jadi itu verb. Apa bedanya dengan soteria? Soteria itu adalah kata yang berasal dari sozo tadi. Yang dijadikan nomina feminin. Artinya keselamatan. Kalau sozo itu menyelamatkan. Soteria itu keselamatan. Saya memberikan link bagi Ibu. Untuk mempelajari studi kata sozo. Dan juga soteria. Itu kan karena studi kata. Maka harus dibaca. Karena ini bukan pelajaran mengenai naskah Alkitab. Jadi Ibu bisa membacanya melalui link www.sarapanpagi.org yang sudah saya berikan di kolom chat. Silakan, Mas Yaudi. Bu Rita, menyulisai bu ini ada masalah sedikit. Ibu bisa lihat di chat pertanyaan. Saya laptop sehat dan masalah sedikit. Oke. Yang untuk saya ini lebih banyak ke Rafbeni ya. Rafbeni, bisa saya bacakan pertanyaan untuk Rafbeni ya. Iya, mohon tukuk. Oke. Isin pertama, bertanya untuk Rafbeni mengenai 613 mitzvot. Terdiri dari Misfatim, Khukim, dan Adeyot. Apa yang dimaksud dari tiga hal yang tersebut? Dari Bapak Efraim, dari Sulawesi Selatan untuk Rafbeni. Silakan Rafbeni. Ya, baik. Jadi saya berbicara mengenai klasifikasi daripada hukum ya. Hukum itu ada hukum yang bersifat aturan dengan hubungan dan sesama. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzinah, tidak boleh menginginkan orang lain, hormat kayak Ibu. Itu disebut aturan Misfatim. Hubungan dengan sesama. Lalu, Edo adalah suatu hukum yang di mana kita harus memperingati hari-hari. Konumen tertentu. Ya, misalnya seperti Pesah, ya, dari Pasca, ya. Kemudian tentang Sabat. Lalu, Kukim ini adalah di dalam aturan Yahudi itu ada perintah-perintah yang tidak masuk akal. Yang tidak rasional. Tapi karena itu perintah, maka perintah itu adalah untuk dilakukan, bukan dipertanyakan. Nah, pertaatan orang Yahudi adalah begini. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan lagi mengenai bahwa orang yang dibenarkan adalah orang yang bisa melakukan semua hukum. Jadi kan saya bertanya, saya menjawab begini. Dalam diskusi-diskusi dengan Talmudik dan Rabi saya, dengan Rabi-Rabim Meskot, saya cukup menarik bahwa tidak ada konsep kesempurnaan. Karena untuk menjalankan hukum, menjalankan suatu perintah, lebih baik ketatapan, itu semua ada faktor-faktor yang mendukung. Misalnya begini. Saya pandai daripada Kasrut, bukan hanya milih makan, tapi makanan juga dimasak sama orang Yahudi. Jadi kalau makanan itu tidak ditetek apinya sama orang Yahudi. Sebenarnya buat orang Yahudi religius tidak boleh. Tapi tiba-tiba, karena si Ibu Rita dan Pak Yogi ini adalah gereja mula-mula, gereja mula-mula itu adalah persekutuan, berdoa, judi, dan perjamuan. Nah, perjamuan ini sudah disiapkan makan, masa saya harus tolong. Nah, pada waktu itu saya seperti orang hukum bad haver. Artinya saya harus jadi berdosa demi untuk nyelamatkan orang. Nah, saya nggak akan masalah untuk seperti yang melanggar itu, karena untuk demi sesuatu yang sangat penting. Bahkan sabat bisa dilanggar untuk nyelamatkan jiwa orang. Itu disebutkan hukum kuahanefes. Jadi, saya melihat hukum itu juga sangat bergantung dengan keadaan yang mensupport kita. Biasanya kita mengatakan bukan tidak bisa melakukan hukum, tapi belum melakukan hukum. Nah, biasanya Tuhan itu yang... Jadi gini, kadang-kadang Tuhan itu buat Yahudi diaspora, beda dengan Yahudi dalam komunitas. Yahudi di Boropak, di New York, Brooklyn, atau Yahudi di Mesarim, atau Beshemes Israel. Kalau saya masuk sana, otomatis saya jadi religius. Tapi kalau di tempat-tempat yang tidak ada komunitas Yahudi, pada saat itu tersebut iman saya diuji. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya dari diskusi dengan rabbi saya, yaitu bahwa pada saat itu, mungkin di tengah-tengah ketidakmungkinan, ketidakbisaan, tapi kita masih bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan memperhitungkan niat. Kita menolakkan yang terbaik, sudah di tengah-tengah, ketidakmungkinan. Misalnya, untuk motong hewan aja, itu pisaunya itu ada dua jenis. Pisau yang dibuat oleh orang Yahudi, ada tiga jenis pisau, bergantung dengan hewannya. Kalau dibuat oleh Jerman, Yahudi Jerman itu kosnya, tapi terbaiknya adalah dibuat oleh Yahudi, tukang pembuat pisau dari Israel. Nah, di Indonesia ini buat masyarakat saya, rakyat saya ini kan sulit. Jadi akhirnya mereka itu, melihat dari contoh pisau yang ada, mereka membuat sendiri pisau. Nah, bagi orang-orang komunitas Yahudi religius di Israel itu enggak kosher. Tapi buat kami, kosher buat komunitas kami. Misalnya seperti ini. Ini enggak kosher. Tapi minimal ini rata. Dan setiap saya memotong, saya harus asal lagi. Memastikan bahwa, dan ini harus halus, memastikan hewan itu tidak tersiksa. Jadi kalau dibilang harus sempurna, baru diterima, maka itu tidak saya kenal dalam tradisi Yahudi. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari, untuk Bu Rita ya, dari saudara Efraim, Sumbalu ya. Ini pertanyaannya dari saudara Efraim ya, dari Sulsel. Bu Rita, menurut Bu Rita, mana yang dimaksud dengan kitab orang jujur dalam 2 Samuel, pasal yang pertama, ayat 18. Baik. pertanyaan ini memang sering ditanyakan orang-orang Kristen, dan bertanya kenapa kitab orang jujur, Sefer Hayaser itu yang beredar, terjemahannya sekarang ini, mereka mempertanyakan bahkan mengolok-ngolok gereja, kenapa tidak memasukkan kitab orang jujur ini ke dalam kanon Alkitab. Wah ini pasti gereja ini memiliki satu konspirasi tersendiri. Tapi kalau kita melihat dari kanon Septuaginta, juga Tanah Ibrani, toh yang namanya kitab orang jujur atau Sefer Hayaser ini memang tidak masuk. Jadi, kita perlu melihat kitab yang beredar, yang memakai nama kitab orang jujur atau Sefer Hayaser ini, itu apakah betul yang disebut dalam Alkitab? Dalam Yosua 10 ayat 13 atau dalam 2 Samuel 1 ayat 18? Ini ada sahabat saya, Ibu Esther di STT Ekumen ini ngasih hadiah buat saya. Kitab Henok, kitab Yaser, dan kitab Yobel. Nah ini yang sedang diyugat oleh orang-orang Kristen yang katanya mau kembali ke akar Yahudi, kenapa tidak dimasukkan ke dalam kanon? Ya tentu saja, untuk masuk ke dalam kanon, itu ada banyak pertimbangannya, juga ada banyak ujiannya, apakah ini layak masuk? Dan yang pasti... ... ... ... ... ... Ya, tadi ini. Kepencet. Dan juga, misalnya begini, dalam kanon Septuaginta itu juga nggak ada Sefer Hayaser. Bagaimana mereka, orang-orang yang katanya kembali ke akar Yahudi ini, menuduh bahwa gereja memiliki konspirasi tidak memasukkan tiga kitab ini ke dalam kanonnya orang Kristen. Bukan begitu. Kita harus mengingat, yang disebut sebagai Sefer Hayaser. Apakah itu benar-benar yang disebut dalam, adalah kitab yang disebut dalam Yosua 10 ayat 13 atau Dua Samuel. Sebenarnya, ada satu kitab yang beredar, yang bernama Sama, Sefer Hayasar, itu ditulis atau disusun di Spanyol, ini berarti oleh orang-orang Yahudi yang kemudian, pada abad pertengahan sekitar tahun atau sekitar abad ke-13. dan ini menjadi salah satu buku etis yang sangat populer pada zaman abad pertengahan. Nah, kalau demikian, kalau memang buku Sefer Hayasar itu yang beredar di Spanyol pada abad ke-13 itu, itulah yang kemudian beredar sekarang ini. Dia jangan meminta bahwa itu harus masuk ke kanon gara-gara namanya sama. Pastilah gereja itu memiliki satu pertimbangan-pertimbangan dan juga berdasarkan kitab-kitab atau kanon-kanon yang sudah ada. Misalnya, Tanah Ibrani. Itu adalah satu kanon yang dikukuhkan kembali pada suatu pertemuan para rabi yang kita sebut sebagai Konsili Jamnia pada sekitar tahun 95 Masehi. sekitar itu kan. Dan memang enggak ada itu yang namanya Sefer Hayasar dimasukkan ke dalam kanon. Jadi, ini bukan kesalahan gereja. Karena memang golongan Yahudi Rabinik sendiri tidak memasukkan itu ke dalam kanon Alkitab. Ada banyak kitab-kitab tradisi Yahudi dan juga ada banyak sekali tatanan-tatanan yang dalam kehidupan orang Yahudi yang mereka sebut sebagai Torah Shef Al-Peh yaitu Talmud. Tetapi itu pun tidak masuk ke dalam kanon secara khusus yang merupakan bagian dari integral dari Tanah Ibrani. Jadi, ini bukan kesalahan gereja dan kalau namanya sama itu bukan berarti yang ada tertulis dalam Alkitab. Bisa jadi apa yang beredar sekarang ini adalah buku Sefer Hayasar yang memang baru beredar pada abad pertengahan sekitar abad ke-13 Mas Yei. Kemudian Mas Yogi. Baik, terima kasih pun kita atas jawapan. Ini Rabbeni mau menambahkan. Oh ya, silahkan Rab. dari Pak Pendeta Calvin ya jadi dia berbicara mengenai ada satu kelompok Papua yang pakai atribut Yahudi lalu ngajak-ngajak dan mengatakan bahwa akar dari Kristen dari Yahudi harus ke Yahudi. Agak sedikit menjelekan Kristen. Saya orang yang 11 tahun berada di Teologa Kristen dan saya sangat memahami. pertama bahwa tidak semua orang itu harus jadi Yahudi untuk selamat. Dan kita ini sebenarnya lagi ribu-ribu soal perbedaan padahal kita lagi menuju satu titik yang benar. Ini ada Ustaz teman saya Bapak Ardiansa bilang sudah kita antara Islam dan Yahudi tidak usah musuh-musuh karena Bapak saya Muslim Ibu saya Yahudi terus mereka bagikan COVID dengan Corona bertemu lahir saya saya ini artinya apa saya lambang anak perdamaian kira-kira begitu. Nah itu kita akan menuju satu titik bahwa yang sedang kita kampanyakan sekarang ini adalah agama bahwa kita berasal dari satu dan akan kembali menjadi satu. kita berasal dari agama Abramik dan masa Mesianik belum datang ketikanya datang kita akan menyambah satu Tuhan. Jadi berhenti untuk ribut atau si satu ketawa ada sekarang jadi peserta tempat ini. Nah mengenai mengenai orang-orang yang di Papua yang datang dengan orang-orang di Maluku sebenarnya saya punya dilema. Zakaria 8 ayat 23 ada nubuatan bahwa ada sepuluh bangsa akan datang untuk memegang Jumbai atau ujung Jumbai atau sisit orang Yahudi supaya mereka mengenal Tuhannya Israel dan belajar Torah. Jadi saya ada satu foundation dari Israel yang sebut dengan Shoret Center dan disitu saya mengajar Beninoah tapi saya belum mau buka jadi kalau untuk Indonesia silahkan langsung kepada Rabi Israel karena saya sangat sibuk. satu sisi tidak boleh menolak setiap orang dari bangsa-bangsa datang untuk minta berkat tidak boleh menolak hanya permasalahannya di Papua ini siapa yang jadi Judaisme akan kembali pada Judaisme atau proses pada Judaisme itu sebenarnya adalah berbicara mengenai pemilihan dari atas dan di komunitas saya saya punya komunitas di Sentani Jayapura dan Timika itu ada sekitar 70 orang di komunitas saya saya ajarkan bahwa kita tidak boleh anti-Kristen memang orang Yahudi sangat kreatif terhadap para misionari memang anti-misionari tapi pada Kristen tidak boleh kenapa? karena Maimonite sudah mengatakan even Islam dengan Kristen menyebatuan yang sama jadi kita tidak boleh bilang jelek agama lain jelek bahwa selamat hanya melalui bangsa itu tidak kita tidak diajarin begitu biarkan mereka itu pada diri mereka dan percariannya menjalani paling sedikit hukum nanti kita akan lihat jadi terus terang kalau ada kelompok seperti itu buat pendeta yang di Papua itu bukan dari kelompok saya terus yang kedua tadi ada pertanyaan ini tidak boleh nanya tentang masalah Yesus pada orang Yahudi ya aku tidak kelompok nanya sama Borita lalu ini ada mengenai tentang Tetila Tetila itu doa jadi orang Yahudi itu punya kesempatan satu hari untuk mengatir Tuhan itu tiga kali yang pertama sebut doa pagi yang kedua minha doa siang yang ketiga adalah ma'arif doa malam ada yang mengatakan Yahudi religis tiga-tiganya harus dilakukan tetapi at least mereka menjalankan pagi Sakkarit di doa Sakkarit itu dimana Sakkarit dengan ma'arif pada doa pagi dan malam itu mereka mengucapkan shemal dan bagian yang emosional disitu bukan hanya shemal untuk mengingat tentang perjalanan Tuhan tapi adalah ada doa inti daripada Yahudi dimana berbicara pengampunan penebusan pemulangan orang Israel semua didoakan setiap hari kalau orang leju sampai tiga kali jadi itu yang bisa saya jawab tepilah artinya doa dan doa itu ada tiga pagi disebut dengan Sakkarit siang disebut dengan minha malam disebut dengan ma'arif atau arti terima kasih untuk pertanyaan yang tadi Raph tentang kitab orang-orang jujur oh saya gak jawab itu saya gak jawab karena Ibu Rita lebih kopenkan ini selanjutnya ada pertanyaan dari saudara atau saudari kalau dari namanya ini sepertinya saudara ya Azhar tapi belakangnya perempuan ini Azizah dari mahasiswa UIN Saripidatullah Jangan saya ingin bertanya apakah yang selama ini kita anggap sebagai mal yang tidak bermula dari Yudaisme itu sendiri dari segala anak bisa seperti filsaf tadi yang sudah dijelaskan merupakan praktik yang dilakukan oleh para orang-orang orang-orang atau bagaimana bagi saya jika memang iya orang-orang orang-orang bukan hanya muncul saat menggeri tetapi juga sudah ada sejak awal kemunculan Yudaisme sendiri mohon pendapatan pendapatnya dari Ibu Rita pendapatnya Ibu Rita terima kasih oke seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kekristenan itu lahir dari rahim Yudaisme dan itulah misi saya untuk memperkenalkan kembali pada orang-orang Kristen di Indonesia yang sudah banyak dipenuhi dengan teologi-teologi barat untuk juga memperlengkapi keimanannya itu dengan pemahaman bahwa Yesus Kristus itu berasal dari timur sehingga pelajaran-pelajaran dalam kelas-kelas yang saya share atau diskusi-diskusi yang dimana saya mengajak orang-orang Kristen itu untuk kembali ke akar akar bersama itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya Yahudi Kristen dan Islam itu sebenarnya memiliki akar yang sama yaitu menyembah Allah yang disembah oleh Bapak Abraham dan kalau seandainya pada zaman-zaman kemudian seperti zaman reformasi yang bahkan di situ terhadap satu ada ekses-ekses negatif yang dimana orang Kristen itu justru mendiskreditkan golongan Yahudi yang seharusnya menjadi ibu mereka yang itulah yang disebut oleh Profesor John Degar bahwa orang Kristen itu sudah deny tentang akar keyahudian dari kekristenan itu sendiri yang disebut oleh Dr. Ruli Simorangkir dalam disertasinya sebagai orang Kristen yang menjadi maling kundang bagi ibunya ada banyak sekali pemahaman-pemahaman yang salah ketika ada sebagian teolog-teolog yang membuat satu buku-buku yang justru membuat saya bersedih misalnya seperti yang sudah di-share oleh Raf Benny tadi mengenai buku dari Martin Luther yang berjudul Jews and Their Lives sebenarnya ada satu buku lagi yang jauh lebih cabul lagi dari Bapak Reformasi ini yang berjudul Shen Hamporas kalau Anda melihat di situ cover dari buku itu adalah gambar Juden Shaw yang di mana itu diambil dari satu relief yang di mana Martin Luther berkhotbah di gereja itu di gereja Wittenberg di Jerman nah itu sangat rasis sekali untuk mengejek-ngejek orang Yahudi bagi saya ini adalah suatu pencorengan kepada kekristenan itu sendiri yang di mana Martin Luther sebagai Bapak Reformasi justru dia itu mencoreng kekristenan sendiri kita tahu kalau Anda misalnya sebagian di sini ada orang-orang Kristen memahami satu lagu dari kalangan Kristen Mainstream yaitu Emati yang di mana Yesus itu disebut sebagai Adonai Shevaot bagi orang Yahudi Adonai Shevaot perkataan Yudhavav itu disebut dengan banyak banyak macam ada yang menyebut Hashem ada yang menyebut Adonai ada yang menyebut itu dengan Havaya tapi tidak pernah disebut sesuai hurufnya ada salah satu cara untuk menyebut Yudhavav ini dengan Shem Hamporas jadi nama yang khusus untuk menyebut empat huruf suci itu kalau Martin Luther ini memahami apa itu Adonai Shevaot dia seharusnya tahu apa itu Shem Hamporas ini kan suatu kecelakaan ketika orang Kristen tidak memahami dari mana ke Kristenan itu lahir Maka dia memberikan judul bukunya itu Shem Hamporas, tapi bukan sebagai penghormatan kepada Yudho Pavel, Hashem, Hakodos Baruhu, tetapi itu malah menjadi bahan satu bahan olok-olok. Saya membahas khusus mengenai Shem Hamporas ini dalam satu kelas, nanti Anda bisa mencari di YouTube saya, bahwa itu adalah suatu kecelakaan sejarah bagi saya. Dan bahkan ada sebagian orang-orang Yahudi, Mesianik, itu memohon membuat satu petisi untuk pemerintah Jerman bagaimana memindahkan relief Judensoe itu pindah dari gereja Wittenberg, karena itu sangat memalukan sekali. Tetapi karena sebagian orang Jerman itu memandang itu adalah suatu kekayaan sejarah atau peninggalan relief jaman kuno yang tidak boleh dipindahkan, maka relief itu masih bertengger di relief rasis dan cabul itu masih bertengger di gereja itu. Padahal saya melihat itu suatu kecelakaan sejarah yang seharusnya membuat kita orang-orang Kristen itu malu. tidak ada apa-apa hal itu. Jadi itulah pentingnya agar kita itu orang-orang Kristen kembali ke akar Yahudinya supaya kita memahami mana yang patut dan mana yang tidak patut untuk dilakukan sebagai orang Kristen yang memang diajar berdasarkan kasih. Kemudian Mbak Aziza. Baik, terima kasih Ibu Rita atas jawabannya. Ini ada pertanyaan untuk Rabi Benyamin Meir. Ini dari Saudara Efraim. 613 miswah terdiri dari Misfatim, Sukim, dan Adeyot. Apa yang dimaksud dari ketiga hal tersebut? Yang ini sudah dijawab tadi. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah. Oke, baik-baik. Ini juga sudah dijawab. Ini dari Ken Satrio. Saudara Ken Satrio. Ini ditunjukkan kepada Rabi Benyamin. Shalom, saya mau bertanya kepada Rabi Benyamin. Apakah dalam tradisi Yahudi sampai saat ini melakukan tindakan propertik ya? Propertik seperti beberapa orang Kristen karismatik. Astaga. Aduh. Ini yang pertama, Rab. Yang kedua nih, Rab. Sekaligus ya. Supermasi of Torah tidak dapat disangkal. Namun, bukankah akan berkekuatan hukum apabila dilakukan seluruhnya? Bagaimana menurut Rabi apabila ada satu hukum yang dilanggar? Apa dampaknya dalam iman Yahudi? Baik, terima kasih. Ini saya ngomong sebagai Yahudi ya, jangan sebagai Kristen ya. Jadi, kita ini buat orang-orang Yahudi akan masuk dalam tahap di mana mereka akan mengalami pengadilan. Tapi, maaf kalau soal keselamatan. Karena keselamatan itu merupakan suatu kompensif antara Tuhan dengan Ibrahim dan turunan Ibrahim. Kompensif ini sebenarnya tidak batal. Jadi, ada seorang pendeta turunan Yahudi di daerah Maso Hippo Seram, dia bilang gini. Orang Yahudi ini kadang-kadang bikin jengkel para penginjil. Kenapa? Karena mereka trot sudah selamat. Jadi, kalau mereka itu nggak pernah cerita soal keselamatan. Keselamatan itu sudah merupakan suatu kontrak dengan Tuhan dengan mereka. Tetapi yang mengerikan, yang sangat mengerikan itu adalah ketika mereka meninggal, maka ada 11 bulan. Ini hanya Zohar yang menjelaskan, ini taksiran Zohar. Mereka itu akan mengalami penghukuman untuk membersihkan jiwanya. Jadi, segala kegagahan-kegagahan itu, ya kalau dia nggak sempat melakukan tesufah, yaitu pertobatan untuk... Karena terserang Tuhan setiap hari memberikan kesempatan, sehari tiga kali orang Yahudi menghampiri Tuhan. Dan pada waktu Amidah atau Simone Estre, dua intinya itu ada berkat tentang tesufah, pertobatan untuk meminta ampun. Dan setiap tahun mereka ada Yom Kipur untuk mengakui semua kesalahan sambil pukul dada. Saya telah bersalah begini, pukul dada. Di situ saya pertama kali minta maafkan anak saya. Itu karena Yom Kipur. Tadinya nggak ada, pukul sekali. Nah, kalau dia meninggal, belum melakukan itu, maka melakukan tesufah, maka dia akan mengalami penghukuman, yaitu pembersihan dia, selama 11 bulan. Proses itu terserang tidak ada penjelasan yang betul, tapi memang Fabi Rabi Kabbala mempunyai pengalaman spiritual itu bisa memberikan gambaran. Jadi memang ada penghukuman, tapi bukan pemusnahan. Saya minta maaf untuk memberikan kesimpulan begitu. Terima kasih. Bagaimana menjelaskan tentang Bapak, Anak, dan Roh Kudus dalam pemahaman Kristen dan Yahudi? Atau hanya cukup Yesus saja, seperti yang dipahami oleh kelompok tertentu? Nah, ini langsung ditunjukkan kedua narasumber ini. Pertama dari Ibu Rita. Ini kan mengenai konsep Trinitas. Kalau kekristenan, kenapa ada Trinitas? Sebenarnya kenapa ada doktrin Trinitas? Kita harus melihat timelinenya. Bahwa Triadus yang diperkenalkan oleh Bapak Gereja Teofilus, itu juga berasal dari abad kedua. Terus Tertulianus, mengenai rumusan mengenai Una Substantia Trespersonae. Diskresi non separati. Itu pun berasal dari abad kedua. Kenapa baru ada rumusan ini pada abad kedua? Memang Tuhan Yesus sudah mengucapkan itu, menyabdakan itu pada Matius 28 ayat 19. Tetapi konsep mengenai kata Trinitas, itu baru ada pada abad kedua. Baik itu oleh Bapak Gereja Teofilus, maupun Bapak Gereja Tertulianus. Kita harus memahami kenapa ada itu. Karena memang pada saat itu, ada sebagian orang-orang, orang Kristen sendiri, yang mulai mempertanyakan posisi ketuhanan dari Yesus. Siapa Yesus? Tuhankah dia? Alakah dia? Betulkah dia ala yang inkarnasi? Maka pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh para Bapak Gereja dengan satu konsep yang namanya Trinitas. Tetapi ini tidak pernah menjadi satu isu yang penting pada zaman para rasul. Karena para rasul itu bagaimanapun mereka adalah orang-orang Yahudi yang berdasarkan ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tapi kenapa di kemudian hari ada Trinitas? Nah itulah untuk menjelaskan posisi dari Yesus Kristus ini. Perbedaan kita memang sangat mencolok antara kita memiliki Alkitab yang sama. Dan Alkitab itu menjadi global konteks bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi kita memiliki disagreement. Satu, dua hal, atau bahkan banyak. Secara doktrinal maupun historis. Secara doktrinal ini, perbedaannya dengan Trinitas ini, orang Yahudi. Saudara tua kita, atau ibu kita, Yahudi ini, bisa menerima Bapak sebagai Allah. Dan roh kudus itu adalah roh Allah yang kudus. Tetapi mempersoalkan siapa Yesus Kristus. Demikian juga dengan saudara kita, teman Muslim. Bisa menerima Bapak sebagai Allah. Roh kudus, mungkin jibril, mungkin roh Allah yang kudus. Dan menolak Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Jadi perbedaannya adalah pada Yesus Kristus. Maka, kalau saya melihat, setiap orang Kristen yang sudah mengimani bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi, bagi saya itu sudah Trinitas. Jadi, bagi saya orang Kristen yang sudah mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Allah, dengan sendirinya dia sudah percaya Trinitas. Mau dia menjabarkan bagaimana, itu ranah pribadinya sendiri. State of mind dia sendiri. Dan seandainya pun dia salah memahami Tuhan. Ada banyak orang salah memahami Tuhan di Alkitab. Dan itu tidak membuat Tuhan marah loh. Bahkan, Abraham pernah berdebat dengan Tuhan. Sampai bicara, halilah leha. Pada peristiwa penghukuman kepada Sodom dan Gomorrah. Abraham protes. Musa juga pernah protes. Ketika Tuhan tidak mau menyertai bangsa Israel lagi. Itu juga pernah protes. Ada kesalahpahaman manusia terhadap eksistensi Tuhan. Tetapi Tuhan dengan caranya menunjukkan siapa dirinya, memperkenalkan siapa dirinya, sehingga manusia itu bisa paham. Sedangkan orang-orang Kristen yang berasal dari teuluk-teuluk barat, pengajaran dari teuluk-teuluk barat yang sangat skeptis itu, kalau kamu tidak Trinitas, kamu sesat. Kamu masuk neraka. Padahal iman itu adalah proses. Hari ini boleh dia tidak memahami Trinitas. Tetapi saya percaya, Tuhan dengan caranya akan memperkenalkan dirinya. Misalnya pada satu waktu, ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Dia sudah diberitahu tentang suatu nubuat, bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Tetapi pada hari itu, Maria Magdalena membawa rempah-rempah yang dibawanya untuk ke kubur Yesus. Ternyata saat itu Yesus itu sudah bangkit. Dan Maria Magdalena itu menganggap bahwa jasad dari Yesus itu dicuri orang. Ketika Maria ini menangis, kemudian dia disapa oleh Yesus. Dan dia menganggap, dia tidak mengenali itu Yesus. Dan sampai kemudian dia mengenali, oh ini Yesus. Dia menyapanya dengan Rabuni. Jadi guruku. Kalau seandainya waktu itu Yesus itu kayak orang-orang Kristen zaman sekarang, yang suka nyesatin orang, Yesus bisa marah. Kamu kok manggil aku Rabi? Aku ini Tuhan. Emang kamu tidak percaya kalau aku bisa bangkit pada hari yang ketiga? Tuhan tidak begitu. Tuhan Yesus tidak begitu. Dalam keterbatasan Maria Magdalena saat itu, dia tetap disapa oleh Yesus. Demikian juga orang-orang Kristen saat ini yang walaupun mereka itu kurang memahami apa itu doktrin Trinitas. Sebaiknya kita sebagai saudara seiman tetap memberikan satu dorongan, yuk kita belajar bareng. Gini loh Trinitas itu, bukan langsung disesat-sesat. Kamu banes, kamu modalisme, kamu sesat, kamu masuk neraka. Itu adalah hasil dari pendidikan dari teolog barat yang skeptis. Ada banyak hal yang baik dapat kita terima melalui teolog-teolog barat. Tetapi ada juga hal-hal yang kurang baik dari mereka. Nah inilah pentingnya kita untuk memilah-milah yang mana ajaran yang baik dan yang mana ajaran yang kurang baik. Doktrin Trinitas itu adalah ajaran yang baik. Tapi kalau seandainya doktrin ini membuat kita berantem, lebih baik kita berdiskusi daripada membuat satu kubu-kubu. Kamu oneness, kamu Trinitarian. Trinitariannya beda lagi, bisa disesat-sesatin juga. Ini yang saya sesalkan terhadap fenomena yang terjadi di antara YouTuber-YouTuber Kristen yang mengatakan dirinya adalah para apologet Kristen. Mereka justru mencoreng kekristenan dengan sikap-sikap skeptis mereka dan yang suka menyesat-nyesatkan saudara-saudaranya sendiri. Demikian. Terima kasih, Bu Rita. Dipersilahkan, Raf, untuk menanggapi pertanyaan tadi dari perspektif Yahudi, Raf. Oh ya, saya nggak akan menjelaskan itu. Karena tadi Bu Rita udah jelas keperbedaannya itu hanya di dalam konsep Yesus. Ya, saya menjawab sebagai wakili daripada Kabupaten Jawa. Yang menarik, ini ada pertanyaan mengenai hukum ya. Saya mau beri satu cerita tentang dua orang yang berdebat, yaitu Samai dan Hilal. Kemudian ada orang, dua rabi ini berdebat, selalu bertentangan. Ada orang Romawi mencoba mendekati dua rabi ini untuk menjadi proselit. Yang kemudian mendekati Samai. Saya ajarin saya Torah dengan satu kaki. Kaki berdiri satu, ajarin saya Torah, maka saya akan pindah agama Yahudi. Nah, si Samai menjelaskannya dengan menggunakan hukum kubit dari pembangunan. Nggak nyambung si tentara Romawi ini. Akhirnya dia datang kepada Hilal. Ajarin saya Torah dengan satu kaki saja, berdiri, maka saya akan proselit, akan pindah agama Yahudi. Dijawab oleh Hilal, apa yang tidak kamu sukai orang lakukan pada kamu, maka jangan lakukan itu pada mereka, pada dia. Itu adalah yang terutama dari hukum Torah, sisanya adalah komentari atau diskusi lain. Yang terutama adalah tentang how to treat people with respect. Jadi kalau saya lihat paralelisme itu, ajaran daripada Yesus Sanggurung Argung ini, tidak jauh daripada diskusi rabi yang ada pada saat itu. Yang kedua, Pak Ustadz Ardiansa ada cerita tentang anti-Semit. Dia mengingatkan bahwa anti-Semit tidak terjadi di negara Arab. Tapi mulai dari Jerman. Dulu pernah saya dapat satu angka, tapi saya coba cari lagi, nggak saya temukan. Berapa banyak orang yang terbunuh pada jarak zaman era Islam, dan berapa banyak orang Yahudi yang terbunuh pada masa era Kristen. Yang sangat mengagetkan yang pada zaman era Islam itu di bawah 600 ribu. Sedangkan pada era kekristenan, mulai dari Jerman, dan juga ada kemudian di daerah-daerah Eropa Timur, sudah mulai terjadi pembantaian. Totalnya bukan 6 juta, tapi sudah mencapai 8 juta orang. Jadi memang mengapa kalau kita bertemu dengan orang Yahudi, dia tidak begitu gampang untuk percaya. Karena tersebut mereka tidak bisa melupakan tentang peristiwa dalam keluarga mereka. Dan paranoia itu diturunkan secara genetis. Sampai ke dua turunan. Jadi memang kadang-kadang kata rabai saya, Roger Ross dan Jill Hossman, yang ada di Amerika, di New York, menceritakan sama saya, ada perasaan aneh terjadi pada cucu-cucu daripada anak yang korban Holocaust. Itu karena mereka itu mewariskan secara genetis. Kristen memang sudah minta maaf, Katolik dengan gereja Perkesean sudah minta maaf. Coba bayangkan, bahkan orang Yahudi yang sudah pindah agama Kristen menjadi Romo Katolik pun tidak luput daripada pengangkutan. Jadi gereja menyerahkan daftar-daftar nama para pendeta mereka, para Romo mereka, para kris mereka yang turunan Yahudi, itu diamput. Dan akhirnya dibunuh. Di Oswik, Sobibor, Dakau, kalau lihat ke sana itu begitu mengerikan. Saya baru melihat itu pada waktu di musim horat pas Israel. Saya kaget. Kenapa kok Kristen begitu kontribusi sesuatu yang membuat rumah yang cukup panjang. Mereka bisa mengampuni tapi tidak bisa melupakan ini. Nah ini makanya kerjasama ini saya mengharapin dengan kita bisa ada di sini menjalin suatu hubungan yang baik. Karena kita harus buat seperti Indonesia yang lebih baik. Bukan Indonesia yang saling curiga. Antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Terima kasih kolhak kapot buat Pak Yogi untuk usahanya dan untuk kita. Akhirnya kita akan menjadi teman yang baik selamanya. Sama-sama, Raf. Terima kasih sama-sama, Raf. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan juga seluruh peserta yang hadir. Mohon maaf, kami tidak bisa membacakan setiap pertanyaan karena mengingat waktu saat ini sudah mau pukul 10 malam. Vakti Indonesia Barat dan oleh karena waktu tersebut kita harus berpisah. Terima kasih juga atas setiap pertanyaannya. Saya berharap melalui webinar ini setiap kita bisa teredukasi, diperlengkapi, dan yang padinya tidak tahu bisa tahu. Tak kenal maka tak sayang yang selama ini mungkin kita dari kalangan Kristen kalau bicara tentang Yahudi itu kita sendiri juga masih kurang memahami. dan tidak jarang kita pun melihat Yahudi itu dari sebelah mata. Dan juga kita bersyukur juga karena hadir di sini juga rekan-rekan, saudara-saudari dari saudara-saudari Muslim, para mahasiswa, para dosen dari UIN Jakarta, dan juga dari Kesturian Jakarta. ini ada Mas Ardiansah yang ikut hadir. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam. Shalom, shalom. Ya, terima kasih Mas Ardi sudah bergabung. Mas Ardi ini seorang tokoh muda NU yang punya gagasan-gagasan yang luar biasa dalam kualisme di Indonesia. Terima kasih juga saya atas nama Pak Yilenggara mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rinta yang sudah sekian kali mau menjadi narasumber dalam kajian-kajian yang kami selenggarakan. Dan juga terkhusus juga kepada Rabi Benyamin Neyer yang jauh-jauh dari Lampung ini bergabung. Ya, kita bisa mengenal, Rabi Beny ini sudah cukup lama saya mengenal. Tapi kalau di peredaran ini jarang orang tahu Rabi Beny. Ya, dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bergabung, sudah mengikuti webinar ini dari jam 7 tadi, hingga hampir jam 10 malam dengan setia mendengarkan seluruh pemaparan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Ya, kami berharap untuk ke depan di kajian-kajian kami selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa ambil bagian untuk bisa hadir berpartisipasi untuk mengikuti webinar-webinar yang kami selenggarakan. Baik, saya juga atas nama pendengaran mengucapkan terima kasih atas seluruh pihak-pihak yang telah ambil bagian untuk selesenggaranya webinar ini. Dan saya juga mohon maaf juga bila mana pertanyaan dari Bapak Ibu, Saudara-saudari, para peserta tidak bisa saya bacakan satu persatu. Dan kembali saya menginpukan bagi Bapak Ibu yang mungkin terlambat tadi bergabung di webinar kita pada malam hari ini, nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali tayangan ulangnya di channel Ibu Rita, Youtube-nya Ibu Rita maupun juga di Pusat Studi Peradaban dan Peradaman Certa Wikia. Baik, untuk menutup kegiatan webinar kita pada malam hari ini, saya minta kedua narasumber untuk memberikan kesimpulan atau closing statement. Yang pertama dari Ibu Rita, monggo Ibu Rita, dipersilahkan Bu. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih semuanya yang bertahan tetap mengikuti dari webinar ini. Dan kita telah berdiskusi bersama, juga mendengar paparan-paparan yang sangat baik dari Raph Bening. Dan seperti misi saya untuk orang-orang Kristen di Indonesia, mari kita memperlengkapi diri dengan pemahaman-pemahaman yang berasal dari akar yang sama, bahwa orang Kristen, kekristenan, itu berasal dari rahim Yudaisme. Dan kita mengingat kembali bahwa teologi-teologi yang telah kita terima dari pengajaran-pengajaran teologi Barat, itu bukan berarti harus kita buang, tetapi apa yang kita pelajari tentang kesemitikan atau keyahudian itu memperlengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih luas bagi orang Kristen untuk kembali ke akar yang dimana Tuhan Yesus itu pada zaman dahulu itu, Allah yang inkarnasi, datang menyapa manusia dan memberikan jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita tetap sebagai orang Kristen melakukan hukum kasih yang bahwa kita itu bersama-sama tumbuh di tempat yang sama, menyembah Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh orang-orang Yahudi Rabbini, juga yang disembah oleh saudara kita orang Muslim, dan kita, bagi saya, kita menyembah Allah yang sama dari keimanan Bapak Abraham. Demikian. Terima kasih Ibu Rita. Sekarang dari Rabi Beni. Silahkan, Ibu, Raf. Dengan memahami perjalanan gereja, dan secara gereja, Ibu Kudejong, bahwa gereja mencari jawab. Jadi, apalagi dengan statement daripada Burita, bahwa Kristian lahir daripada Yahudi, maka saya melihat bahwa segala usaha ini adalah usaha untuk mencari jawaban, akan bagaimana kemampuan itu bisa menjawab yang sedang terjadi. Saya mengerti bahwa gereja itu berubah bentuk, daerah-aerah ini. Dan saya siap untuk membantu teman-teman Kristen, karena saya mencinta ini, dan saya pernah dilahirkan di tempat itu, untuk menjadi konsultan, mengajar di STT, tapi jangan suruh saya khotbah, karena nggak boleh itu. Mengajar di STT, karena kita ini memang akademis harus bisa melihat dari sisi yang banyak. Dalam teologi Yahudi, tidak ada satu jawaban. Bila dan Syamaya menunjukkan bahwa Yahudi itu punya jawaban yang berbeda, tapi semua penyelitian. Tiga orang Yahudi, lima pendapat. Selesaiannya begitu. Untuk presentasi hari ini, saya mau menghimbau bahwa dalam mempelajari tradisi Yahudi, kalau masalah dogma berpegangan dan apa yang sudah kalian pelajari. Apa yang kalian percaya. Untuk masalah tradisi, gereja tidak perlu harus mengambil ritual Yahudi atau memakai benda, terutama memakai benda-benda untuk ibadah mereka, karena itu semua berkaitan dengan benda Israel. Tetapi, kita lihat bahwa dalam doa, ritual mereka, ada nilai-nilai Yahudi dalam diskusi rabbinik, itu memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi. Mungkin nilai itu sudah missing dalam gereja yang mengklaim dirinya, dia dilahirkan dari Judaisnya. Kedua, kita harus ingatkan bahwa kita ini agama al-bramid. Jadi kita berusumber dari satu, dan Tuhan itu bukan hanya mencintai Yahudi, Islam, juga mencintai Kristen. Begitu besar kasih Tuhan itu pada kita semua. Dan kita akan menuju satu titik. Finalitas benar-benar itu akan tunjukkan. Ada masa-masa mesianik yang kita sama-sama nanti. Oleh karena itu, kita harus menghentikan perdebatan, dan kalaupun dalam diskusi ada perbedaan, anggaplah itu melihat sisi lain yang tidak bisa kita lihat. Tiga agama-agama rambing ini, Yahudi, Islam, dan Kristen, mempunyai tujuan sama. Jadi, saya kaget sekali, saya pikir orang Yahudi itu anti-Kristen, ya, terhadap sekiton-kristen di Pajirusan tahun 2013, mengatakan, mereka ini mempunyai tujuan sama, yaitu redemption. Kita ini lagi mengharapin penebusan. Akhir. Bukan penebusan dosa, bahwa dunia ini harus dipulihkan. Pemulihan itu dimulai daripada pemulihan Israel. Dan, kalau sambil menunggu itu, sekarang ini kita, ngapain? Kita punya tanggung jawab sama, ikut olam, memperbaiki dunia, korlegoi menjadi bangsa terang bagi bangsa-bangsa. Pak Ustadz, ingatkan saya, bahwa kita, bahwa sebagaimana Islam itu mempunyai nilai yang sama, yaitu agama yang rahmat di alamum. Maka kita harus membawa, ya, tanggung jawab ini bersama-sama, bukan satu agama, untuk membuat Indonesia lebih baik. Kita harapkan bahwa, semangat semua agama Abramik, kita membuat Indonesia jauh lebih baik, dan kita bisa menghentikan segala konflik. Salam, buat semua, kiranya-kiranya Tuhan yang telah memberikan berkat pada Abramik dan Yaakob, akan menginginkan berkat buat kita semua yang hari-hari-hari ini. Sehingga, apa yang kita lakukan akan menyenangkan Tuhan dan berkat untuk Indonesia. Toda Rabah. Toda Rabah. Toda Rabah, Rabi. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan masuk ke doa penutup, tapi sebelumnya saya juga menyapa ini dari beberapa peserta yang jauh ini. Ini ada peserta dari Amerika ini, Burita Biasa, Ibu Sinta. Ibu Sinta. Halo. Terima kasih sudah hadir. Dari Atlanta. Juga ada dari Australia. Juga ada ini, Ibu. Ada dari Kuala Lumpur. Terima kasih Pak Edwin Sialoho. Rekan saya mengajar. Oke. Baik. Kita akan ini, Ibu. Kita akan tutup di dalam doa. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Chris untuk memimpin kita dalam doa penutup. Menutup webinar ini. Monggo Pak. Baik. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk mengakhiri webinar malam hari ini. Bapak kami yang bertata di sorga, terima kasih engkau telah memberikan kelancaran kesuksesan dalam webinar malam hari ini. Banyak ilmu, paparan, dan hal bermanfaat yang telah kami beroleh. Semoga materi ini menjadi bekal hidup pandangan ke depan yang bermanfaat untuk kami semua. Tuhan memberkati seluruh panitia, penyelenggara, pembicara, rap penyamin, Ibu Rita Wahyu, Pak Yogi, para peserta, tamu undangan, tokoh-tokoh, saudara-saudara kami muslim, saudara-saudara kami mahasiswa UIN, semua orang yang terlibat dalam acara webinar malam hari ini. Berkati saudara kami yang belum mempunyai kesempatan mengikuti acara pertemuan supaya berikutnya dapat mempunyai kesempatan yang seperti ini, Tuhan. Terima kasih atas pindingan penyertaanmu, Tuhan. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan roh kudusmu. Engkau memberkati kami semua dalam mengerti lebih jauh, lebih dalam dari apa yang sudah kami baca, kami lihat, kami dengar, Tuhan. Kami percaya akan membawa keperkatan dan pembaharuan iman kami, sehingga semakin menjadi mengerti umatmu, semakin terbuka untuk melayani satu dengan lainnya, dan iman kami bertumbuh. Sebentar kami akan mengakhiri webinar malam hari ini, Tuhan menyertai istirahat kami malam hari ini. Kami tetap dalam keadaan baik dan membawa damai sejahteramu. kasih karunia dari Allah Bapak kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua dari sekarang sampai sekelama lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Christio untuk doa penumpunya. Sama Pak. Kembali saya mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari penyelenggara atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada webinar kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada dua narasumber kita, Ibu Rita Wahyu dan Rabbi Benjamin Meyer atas kesempatannya dan juga waktunya yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita bisa mendengar dan belajar dari pemaparan yang telah disampaikan. Saya juga mengucapkan permohonan maaf bila mana selama telaksananya kegiatan ini masih banyak kekurangan atau mungkin masih ada apa namanya masalah ya. Kiranya di webinar kedepan tentunya ini menjadi evaluasi kami untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, Ibu atas kekonsertanya dan juga atas partisipasinya kiranya kita semua tetap senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan dan juga di dalam pemeliharaan. Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Terus Terima kasih